Keyboard Immortal Season 77, di balik layar. Raja Wu melihat ke arah Yun Yu King. Ketika dia melihat kulitnya yang agak merah muda, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Yu King, kamu benar-benar cantik hari ini. Yun Yu King membungkuh dan menjawab dengan nada formal, Terima kasih, Rajaku, atas pujianmu. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari saya hari ini? Raja Wu mengerutkan kening. Dia sedikit tidak senang dengan sikapnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Dia tiba-tiba melihat genangan air di tanah. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah. Dia pura-pura tidak sengaja berjalan ke tepi kolam. Dia melihat ke lantai yang lembab, Serta genangan air kecil di mana-mana, dan ekspresinya tenggelam. Apa yang kamu lakukan di sini barusan? Dia bertanya. Mandi, tentu saja. Apa lagi yang akan saya lakukan? Yun Yu King menjawab dengan acuh tak acuh. Dia merapikan gaunnya dan duduk di meja, menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Semua aktivitas itu membuatnya merasa sedikit dehidrasi. Tatapan Raja Wu beralih ke lekuk tubuh istrinya. Karena dia baru saja selesai mandi, masih ada sedikit uap yang keluar dari tubuhnya. Pakaiannya menempel erat di kulitnya, membuat lekuk tubuhnya semakin menggoda. Huff! Aku ingin tahu toko pakaian mana itu. Mereka sebenarnya tidak tembus pandang bahkan setelah basah. Istana Raja saya tidak akan pernah membeli pakaian dari mereka lagi. Raja Wu menarik kembali pandangannya dan berkata, mengapa ada begitu banyak air di tanah jika Anda hanya mandi? Yun Yu King menjawab dengan acuh tak acuh, bisakah saya tidak bermain-main di air jika saya sedang mud? Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Memang benar bahwa semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong. Yun Yu King memang bermain-main dengan air, tapi dia sedang bermain denganku. Pada saat yang sama, dia bingung. Mengapa percakapan mereka tampak agak kaku? Itu tidak terdengar seintim waktu sebelumnya di Komando Orde Utara. Raja Wu tersenyum meminta maaf. Tentu saja Anda bisa. Saya tidak berharap Yu King masih begitu muda di hati. Petik 2 Yun Yu King menurunkan cangkirnya dan bertanya, apa yang sebenarnya dibutuhkan Raja hari ini? Anda bahkan mengabaikan para pelayan dan menerobos masuk, hampir seolah-olah Anda datang ke sini untuk mengkritik saya. Petik 2 Senyum Raja Wu berangsur-angsur memudar juga. Dia berkata, saya baru saja menerima berita bahwa pembunuhan terhadap Zuan tampaknya telah gagal. Kami tidak menemukan mayat Zuan. Dia berhenti sejenak, lalu menatap istrinya. Apakah kamu bergegas dan menyelamatkannya? Di balik tirai, Zuan terkejut. Mereka sudah tahu tentang pembunuhan ini. Pada saat itu, banyak kemungkinan muncul di kepalanya. Pada saat yang sama, sesuatu yang selalu membuatnya bingung selama ini akhirnya terungkap. Namun, ada satu masalah. Peran apa yang dimainkan Yun Yu King di sini? Tepatnya. Yun Yu King tiba-tiba bangkit dan menatap Raja Wu, berseru dengan marah. Apa maksudmu dengan sengaja menyembunyikan berita pembunuhan Zuan dariku? Zuan menghela nafas lega saat mendengar kata-kata itu. Raja Wu mendengus. Itu jelas karena aku takut kamu khawatir. Mengapa Anda begitu sibuk? Jangan bilang kamu merasakan sesuatu untuknya. Zuan mencibir dengan jijik. Orang ini telah mendorong istrinya sendiri ke pria lain, namun dia di sini menjadi cemburu. Apa yang salah dengan kamu? Yun Yu King berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Dia pria sejati dan suami yang bisa diandalkan, jadi wajar bagiku untuk merasakan sesuatu. Aku suka dia. Zuan terkejut. Dia tidak pernah berharap dia memberikan jawaban seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mencoba untuk membicarakan hal ini, tetapi dia telah memilih untuk langsung menyerang. Mengapa? Apa? Raja Wu juga tercengang. Reaksi pertamanya adalah dia salah dengar, tetapi ketika dia melihat tatapan provokatif istrinya, dia akhirnya bereaksi. Dia meraung, kamu benar-benar menyukai jalanan itu, sampah itu. Yun Yu King mendengus. Tidak ada yang mempertanyakan latar belakang seorang pahlawan. Mengapa ada kebutuhan untuk mengevaluasi seorang pria berdasarkan status dan latar belakangnya? Saya hanya melihat orang seperti apa dia sebenarnya. Dia jelas pria yang luar biasa, terlepas dari aspek mana dari dirinya itu. Petik 2. Raja Wu sepertinya akan meledak ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menyerang Yun Yu King dengan marah, bertujuan untuk meraih lehernya untuk menanyainya. Zuan sedikit khawatir, dan bersiap untuk menyelamatkannya pada saat itu juga. Dia penuh dengan pertanyaan, mengapa Yun Yu King membuat pilihan seperti itu? Memutuskan semua hubungan sama sekali tidak akan memberinya manfaat. Bukan hanya Raja Wu seorang raja, dia bahkan ahli peringkat master. Meskipun master seperti dia telah dibesarkan melalui sumber daya tak berujung Kaisar Zhao Han, itu masih tergantung pada premis bahwa bakat mereka cukup tinggi. Seorang idiot seperti putra mahkota hanya akan digemukkan sedikit oleh semua harta itu. Itu tidak akan banyak membantu sama sekali. Meskipun Raja seperti Raja Wu telah mencapai peringkat master, fondasi mereka tidak stabil, dan mereka juga tidak memiliki pengalaman tempur. Mereka mungkin yang terlemah dari peringkat master dunia. Tetapi bahkan peringkat master terlemah pun masih master. Jika mereka benar-benar bertarung, maka Yun Yu King akan menderita kerugian. Tapi Yun Yu King mengetuk jari kakinya, dan garis-garis rune berkedip di ujung jari kakinya. Dia dengan cepat menghindari serangan Raja Wu, jelas sudah dipersiapkan sebelumnya. Dia menghela nafas dan bertanya, Mengapa kamu marah? Anda seharusnya menjadi lebih bersemangat ketika Anda mendengar saya mengatakan ini. Petik 2 Ekspresi Raja Wu berubah. Dia berhenti dan bertanya, Apa yang kamu coba katakan? Wajah Yun Yu King yang lembut dan cantik diselimuti lapisan S saat dia menjawab, Jangan berpikir bahwa saya tidak menyadari hal-hal yang telah Anda lakukan. Apa yang kulakukan? Raja Wu membalas. Namun, dia segera kehilangan banyak kepercayaan awalnya. Yun Yu King mulai mengingat masa lalu. Di masa lalu, saya memikul masa depan klan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain menikahi Anda. Pada awalnya, intelijen yang kami terima mengklaim bahwa Anda adalah Raja yang luar biasa dalam setiap aspek. Anda tampan, bakat kultivasi Anda tinggi, dan Anda bahkan memiliki bakat dalam pekerjaan administrasi. Aku bahkan terus membohongi diriku sendiri, untuk membuat diriku menerimamu dan mencintaimu. Dengan begitu, pernikahan ini bisa dianggap sebagai kesimpulan yang baik untukku. Zuan menghela nafas ketika dia mendengar tentang kejadian di masa lalu. Situasi suku-suku asing itu benar-benar tidak terlalu bagus pada tahun-tahun itu. Kaisar Zauhan telah memimpin umat manusia dalam peperangan, menyebabkan kekalahan telak bagi Rasfin. Banyak Rasfin telah ditawan oleh manusia dan diubah menjadi budak. Beberapa mundur ke perbatasan, sementara beberapa menyembunyikan identitas mereka dan tinggal di dataran tengah dalam persembunyian. Tapi bagaimanapun juga mereka masih dari Finraches. Tidak mudah bagi mereka untuk terus hidup. Demi Raself, Kiao Suiying tidak punya pilihan selain mematuhi klansi. Sekarang, Yun Yuqing jelas berada dalam situasi yang sama. Yun Yuqing mengubah topik pembicaraan. Aku masih bertanya-tanya bagaimana aku akan menerimamu dan mewujudkan pernikahan kita, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu akan mabuk berat di malam pernikahan kita dan bahkan tidak pergi ke kamar pengantin. Saya tidak keberatan pada awalnya, tetapi kemudian, Anda selalu menjaga jarak. Meskipun saya tidak menyukai Anda saat itu, saya juga agak tidak puas, dan saya bahkan merasa sendirian dan ditolak. Saya bertanya-tanya apakah itu karena Anda memandang rendah saya sebagai wanita ras iblis. Lalu, aku curiga mungkin ada yang salah dengan tubuhmu. Tapi saya tahu bahwa Anda memiliki banyak wanita di Istana Raja. Suatu hari, saya tidak sengaja menemukan alasan sebenarnya. Rasa ingin tahu Zuan tergugah ketika mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa, meskipun tubuh Raja Wu baik-baik saja, dia masih menahan diri untuk tidak menyentuh seorang dewi dari seorang istri seperti Yun Yuqing. Dia memandang Raja Wu. Ekspresi Raja Wu berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Apakah begitu? Yun Yuqing mencibir. Suatu hari, salah satu pria saya menemukan bahwa Anda menemukan seorang gadis yang terlihat mirip dengan saya, dan kemudian Anda mendandaninya seperti saya, dan bahkan menata rambutnya seperti milik saya. Anda melatihnya untuk berbicara seperti saya. Saat itu, saya pikir Anda sedang mencari orang yang cocok untuk bertindak sebagai umpan karena seseorang mengejar hidup saya, jadi saya menjadi gugup. Saya terus menyelidiki sampai suatu hari, saya membuat formasi rekaman di kamar Anda. Saya melihat Anda membawa gadis itu ke dalam kamar, dan kemudian Anda berdua mulai mesra. Aku akan meninggalkannya begitu saja, dan menganggapnya sebagai kamu mencari selir. Tetapi ketika saya akan berhenti menonton, siapa yang menyangka bahwa Anda akan membuatnya berbicara seperti saya? Saya hanya bisa terus menonton saat itu. Gadis itu benar-benar berbakat dan melakukannya dengan cukup baik. Kemudian, pada momen penting, Anda berhenti dan malah membuatnya memakai penutup mata. Bagaimana mungkin gadis itu berani melawanmu? Dia pikir itu yang kamu suka, jadi dia menurut dan menutupi matanya. Namun, meskipun gadis menyedihkan itu berpikir bahwa dia menerima bantuan rajanya, siapa yang bisa membayangkan bahwa kamu akan mengeluarkan bawahan yang kuat dan sehat dari lemarimu? Kemudian, Anda menyuruh bawahan itu mempermalukannya di depan wajah Anda. Huh! Gadis menyedihkan itu berpikir bahwa yang dia lakukan yang terbaik untuk melayani adalah tuannya yang tercinta, namun dia sebenarnya sedang dibajak oleh pria lain. Ketika saya melihat ekspresi kegembiraan yang luar biasa itu, saya tahu bahwa Anda adalah orang mesum yang menjijikkan. Bab 762, benar-benar aneh. Zuan benar-benar terpana, sebenarnya ada pria seperti ini di dunia. Dia mengira hal semacam ini hanya muncul di dunia fiksi sebelumnya. Tapi sebenarnya ada orang seperti itu di dunia nyata. Huh! Benar-benar ada semua jenis ikan di laut. Rajawu sangat marah dan gugup saat dia berseru, kamu sebenarnya diam-diam mengawasiku. Wajah aslinya yang tampan sekarang sangat bengkok. Yun Yuqing mengetukkan jari kakinya ke tanah. Beberapa formasi rune berkedip di kakinya, memperlebar jaraknya darinya. Dia menjawab, bagaimana lagi aku bisa mengetahui warna aslimu? Suaranya setajam pisau, menusuk jauh ke dalam hatinya. Mungkin karena was-was terhadap kerjasamamu dengan Demon Rache, atau mungkin Anda masih dihantui oleh moral yang Anda tinggalkan, sehingga Anda tidak dapat memaksa diri Anda untuk melakukan itu kepada saya. Itulah mengapa Anda menemukan seseorang yang terlihat sedikit mirip dengan saya, selalu berpura-pura bahwa dia adalah saya, dan kemudian ada pria lain yang melanggarnya. Hanya dengan begitu Anda bisa te dan melakukan hubungan intim. Sejujurnya, saya sangat jijik ketika saya melihat itu saat itu sehingga saya ingin muntah. Tidak heran kamu selalu menjaga jarak setelah kita menikah. Itu sebenarnya karena Anda tidak bisa mendapatkan mood sama sekali tanpa melakukan hal seperti itu terlebih dahulu. Tapi Anda tahu bahwa saya bukan orang yang mudah ditipu, jadi Anda tidak pernah berani melakukan ini. Tapi akhirnya, kamu akhirnya tidak bisa menahan jimatmu yang menjijikkan itu, jadi dengan Dalifinix Nirvana Sutra, kamu membuatku merayu Zuan. Mata Zuan terbuka lebar. Dia tidak pernah berharap pasangan yang sempurna ini di mata orang lain memiliki hubungan yang gila secara pribadi. Yun Yu King tiba-tiba tersenyum. Saat itu, saya sangat ingin mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana, dan karena saya ingin membalas dendam pada Anda, saya menyetujui permintaan Anda. Saat itu, saya berpikir bahwa daripada menawarkan keperawanan saya kepada Anda, lebih baik saya memberikannya kepada pria lain. Paling tidak, saya kemudian bisa mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana untuk ras iblis. Sekarang, mengingat kembali, itu adalah pilihan terbaik, karena Zuan memungkinkan saya untuk belajar seperti apa pria sejati, seperti apa seharusnya suami sejati. Ketika dia melihat senyum cerah istrinya, wajah kebahagiaan itu, Raja Wu tahu bahwa dia telah ditundukkan oleh Zuan. Pria itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, entah itu dalam pikiran atau tubuhnya. Dia tidak bisa menahan perasaan iri yang luar biasa. Zuan Sialan itu, aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Anda telah berhasil mengendalikan Zhaoyan untuk plus 666 plus 666 plus 666. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata, perawan, mustahil, akulah yang mengambilnya. Yun Yu King mencibir, Oh, apakah kamu berbicara tentang permainan aneh yang kamu mainkan di kamar pribadi itu sebelum kamu untukku? Saat itu, ekspresi Raja Wu berubah. Itulah tepatnya yang dia maksudkan. Yun Yu King berkata dengan acuh tak acuh, Bagaimana mungkin aku membiarkan dirimu yang menjijikkan menyentuhku? Setelah saya menemukan rahasia Anda saat itu, saya selalu berpikir tentang bagaimana saya akan berurusan dengan Anda. Bulan-bulan pengaturan formasi saya akhirnya selesai saat itu. Ditambah dengan efek mata iblis, itu sudah cukup membuatmu jatuh ke dalam ilusi. Itu sebabnya kamu pikir kamu mendapatkan segalanya. Petik 2 Zuan sangat terkejut. Dia sudah memiliki kecurigaan saat itu. Yun Yu King terlalu muda ketika dia pertama kali bersamanya, tidak seperti seorang wanita muda yang sudah mengalami kamar tidur. Namun, dia telah benar-benar tertipu oleh tindakan kasih sayang pasangan itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia menyadari bahwa itu memang pertama kalinya untuknya. Tidak heran alisnya berkerut begitu erat, dan dia terlihat sangat kesakitan. Ekspresi Raja Wu berubah. Bagaimana mungkin, saya seorang master yang mulia. Bagaimana mungkin mata iblismu bisa mempengaruhiku? Apakah begitu? Yun Yu King mencibir. Aku mungkin tidak bisa menghadapi master asli, tapi master sepertimu yang dibesarkan dengan sumber daya tidak begitu tangguh sama sekali. Lebih jauh lagi, kecanduan aneh anda itu telah menciptakan banyak celah di pikiran anda. Selama saya menyiapkan sedikit dan menanam benih, saya bisa mengaktifkannya pada waktu yang tepat. Setelah mata iblis menyerangmu sekali, itu akan menjadi jauh lebih mudah di masa depan. Tapi jangan khawatir, aku tidak mengecewakanmu terlalu banyak. Setidaknya, aku membantumu menemukan pelayan yang kamu suka. Ekspresi Raja Wu berubah beberapa kali. Dia bertanya dengan kaget dan tidak percaya, lalu semua kasih sayang selama bertahun-tahun yang kamu tunjukkan padaku itu palsu. Yun Yu King menjawab, ras iblis memiliki aliansi dengan Raja Wu Manor. Saya khawatir akan merusak hubungan kami, jadi itu sebabnya saya ikut bermain. Jika saya tidak bertemu Zuan, saya mungkin akan melanjutkan akting dengan Anda. Namun, aku sudah lelah bermain pura-pura. Ketika dia berbicara tentang Zuan, matanya penuh dengan kegilaan. Namun, ekspresi itu membuat Raja Wu merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong. Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Dia menatap Yun Yu King, berseru, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa melakukannya sendiri atau tidak. Istri menakjubkan yang selalu dia pikir berada di bawah kendalinya sebenarnya jauh dari jangkauannya. Sebaliknya dialah yang dimainkan di tengah telapak tangannya. Bagaimana dia bisa menelan kebencian ini? Ketika dia melihat wajah istrinya yang memesona, dia merasa tenggorokannya agak kering. Dia memutuskan bahwa dia harus menghukumnya dengan benar apapun yang terjadi. Namun, dia tiba-tiba merasa sedikit ragu di dalam. Dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan hari ini. Akankah saya mampu melakukannya? Yun Yu King tertawa. Jangan percaya kebohonganmu sendiri. Haruskah saya memberi Anda waktu untuk menemukan seorang gadis untuk bermain pura-pura dulu? Untuk membuatnya dilanggar oleh pria lain. Petik 2 Omong kosong, aku bisa melakukannya. Wajah Raja Wu menjadi merah padam. Nafasnya menjadi berat. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin lelaki kecilnya tidak mendengarkan. Itu terus tetap sama sekali acuh-ta'acuh. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa malu ketika dia menyadari itu. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Bagaimana bisa Zuan begitu kuat? Anda telah berhasil mengendalikan Zhaoyan untuk plus 777 plus 777 plus 777. Yun Yu King menghela nafas. Dia melambai ke bagian belakang tirai dan berkata, Ah Zuu, kamu harus keluar sekarang. Raja Wu terdiam. Bahkan Zuan benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Yu King. Namun, dia baru saja memutuskan untuk mengikuti daunnya sendiri, jadi dia tidak perlu meringkuk sekarang. Dia keluar dari balik tirai sendirian. Raja Wu kaget dan geram saat melihat Zuan. Mengapa kamu di sini? Serunya. Anda telah berhasil mengendalikan Zhaoyan untuk plus 233 plus 233 plus 233. Zuan menghela nafas. Dia merasa sedikit simpati pada pria itu ketika dia menjawab, Menurutmu mengapa aku ada di sini? Raja Wu tiba-tiba berbalik ke arah Yun Yu King. Kau membawanya ke sini. Yun Yu King berkata dengan acu tak acu, Kamu ingin membunuhnya, jadi aku jelas ingin menyelamatkannya. Namun, saya tidak sengaja diracuni selama proses itu, jadi dia membantu saya menyingkirkannya. Petik 2. Bagaimana dia membantumu? Raja Wu segera bertanya. Sebagai tanggapan, Yun Yu King tanpa sadar melihat sekelilingnya. Ada sedikit rasa malu di wajahnya. Raja Wu kemudian mengingat bagaimana ada air di mana-mana. Orang bisa membayangkan betapa intensnya itu sebelumnya. Dia terkejut dan marah ketika dia berseru. Pelacur. Kamu pelacur. Petik 2. Yun Yu King melihat perubahan di celananya. Dia berkomentar dengan tatapan menghina, Lihatlah reaksi tubuhmu. Tidakkah menurutmu itu menjijikkan? Aku merasa jijik di tempatmu. Raja Wu malu dan malu. Dia tidak tahu mengapa tidak ada reaksi selama ini, Namun sekarang setelah dia mengetahui tentang apa yang terjadi di sini, Dia memiliki reaksi yang luar biasa. Perasaan marah dan terhina membuatnya ingin meledak. Kamu pelacur. Aku akan membunuh kalian berdua. Cahaya ungu tiba-tiba muncul dari mata Yun Yu King. Kemudian, Sepasang mata besar dan misterius muncul di udara. Mata iblis. Sosok Raja Wu berhenti. Kemudian, Lapisan ungu menutupi matanya. Dia berdiri di sana dalam keadaan pingsan sambil tersenyum bodoh. Dia jelas sudah terjebak dalam ilusi mata iblis. Zuan berpikir, Seperti yang diharapkan, Raja Wu sudah terpengaruh sejak lama. Kalau tidak, Pada akhirnya dia masih ahli peringkat master yang mulia, Bahkan jika kultifasinya diperoleh melalui sumber daya. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk dikendalikan dengan mudah. Dilihat dari keadaannya, Sepertinya dia sudah lama berada di bawah pengaruh mata iblis. Yun Yu King dengan cepat tiba di sisi Raja Wu untuk menyegel titik akupunturnya. Kemudian, Dia melemparkannya ke samping. Setelah itu, Dia menghentikan mata iblisnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Zuan, Saya telah menunjukkan kepada Anda sisi buruk saya. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Hubunganmu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Yun Yu King menghela nafas. Aku juga tidak ingin seperti ini. Setelah saya mengetahui tentang fetisnya yang aneh, Saya merinding di sekujur tubuh, Dan saya ingin muntah setiap kali saya melihatnya. Jika bukan karena masa depan klan saya, Saya tidak akan bisa menerimanya sejak lama. Petik 2 Zian mau tidak mau berkata, Aku harus mengakui bahwa aktingmu sangat bagus. Meskipun kamu sangat membencinya, Kamu masih terlihat seperti pasangan yang penuh kasih sayang bagi semua orang. Yun Yu King memiliki senyum bangga yang tidak sesuai dengan penampilannya yang biasa. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah bagian dari Demon Rache? Iblis bukanlah orang yang baik, Kau tahu. Zuan malah menghela nafas lega. Aku akan lebih takut jika kamu selalu terlihat lemah dan pemalu ini. Yun Yu King memberinya tatapan kesal. Apakah kamu tahu seberapa baik aku untukmu? Jangan bilang kamu tidak merasakan apa-apa. Zuan terkekeh dan memeluk tubuh lembutnya. Aku tahu betapa lembutnya kamu cukup baik. Yun Yu King sedikit tersipu. Dia berkata dengan main-main, Kamu harus tahu jawaban atas pertanyaan yang kamu tanyakan padaku sebelumnya setelah mendengarkan semua itu, Kan? Zuan menghela nafas dan bertanya, Jadi dia salah satu dalangnya. Yun Yu King mengangguk. Saya yakin itu karena, Apa yang terjadi terakhir kali di Komando Orde Utara? Dia menjadi gila karena cemburu, Jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhmu. Tentu saja, Dia bukan orang yang merencanakan seluruh serangan. Aku punya permintaan egois. Saya harap Anda bisa melepaskannya hari ini, Karena dia terikat dengan masa depan ras iblis kita. Adapun detailnya, Ini adalah rahasia yang melibatkan klan kami, Jadi saya minta maaf, Tetapi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Petik 2 Zuan tidak bisa menahan senyum. Kamu adalah orang yang menangkapnya, Jadi aku akan menyerahkannya padamu tentang bagaimana kamu akan menghadapinya. Kenapa aku harus membunuhnya? Raja Wu adalah peringkat master, Sementara Yun Yu King adalah master rune misterius Dengan semua jenis keterampilan di Menerace. Jika mereka benar-benar ingin bertindak melawannya, Maka dia mungkin akan sangat menderita hari ini. Dia mengatakan itu murni karena pertimbangan. Sementara itu, Dia secara alami harus bermain bersama. Yun Yu King tersenyum dan berkata, Ah Zu, Kamu yang terbaik. Ketika Zuan melihat senyum polos dan naif itu Dan mengingat penampilannya yang lembut dan pemalu yang biasa, Dia benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikannya Dengan wanita kejam dan kejam yang dia lihat beberapa saat yang lalu. Huh, Zhang Wu Ji benar-benar memukul kepalanya. Semakin cantik gadis itu, Semakin baik mereka berbohong. Yun Yu King menjadi sedih ketika dia merasakan reservasi Zuan Secara tidak sengaja terpancar. Aku tahu apa yang terjadi barusan pasti membuatmu merasa was-was. Saya benar-benar tersentuh karena Saya mendengar bahwa Anda bersedia mengesampingkan seluruh dunia untuk saya, Jadi saya tidak dapat menahan keinginan untuk memberi tahu dia tentang hubungan kami. Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa saya adalah gadis yang sulit diatur. Tentu saja, Saya tahu bahwa tidak ada artinya sekarang tidak peduli apa yang saya katakan, Tetapi saya tahu bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Zuan sudah melewati fase mempercayai apapun yang dikatakan seorang gadis kepadanya. Dia memiliki keyakinannya sendiri dan tidak terlibat dengannya dalam masalah ini. Dia bertanya, Ngomong-ngomong, siapa yang berkolusi dengan Raja Wu? Bab 763, kebenaran terungkap. Yun Yu King tidak mencoba bertele-tele, dan malah berkata langsung, Saya yakin Anda sudah menebak kebenarannya. Tepatnya klansi, karena putra kesayangan mereka Sikun tewas di tanganmu dan putri mahkota. Jika hanya Anda, itu akan menjadi satu hal, Karena ada lebih dari cukup metode bagi klansi untuk berurusan dengan Anda melalui otoritas mereka. Namun, putri mahkota juga merupakan salah satu pembunuh. Itu membuat mereka sedikit ruang untuk bermanuver. Jika putra mahkota menjadi kaisar, dia akan menjadi permaisuri. Tidak akan ada harapan bagi klansi untuk membalas dendam. Sebenarnya, itu bukanlah hal yang paling menakutkan, Melainkan, mereka tidak tahu sikap seperti apa yang dimiliki putri mahkota tentang masalah ini. Jika putri mahkota percaya bahwa klansi waspada karena kematian Sikun, Klansi pasti akan jatuh di masa depan. Bagaimanapun, semua orang tahu situasi putra mahkota. Orang yang membuat semua keputusan adalah putri mahkota. Dengan menyinggung perasaannya, tidak ada hasil yang baik untuk klansi sama sekali. Klansi tidak bisa menaruh harapan mereka pada sesuatu yang begitu tidak berwujud. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melihat ini sampai akhir. Mereka akan menyingkirkan putri mahkota untuk membalas dendam, Serta menghadapi kekhawatiran masa depan klansi. Zuan menghela nafas dengan takjub. Tapi begitu masalah ini terungkap, itu malah akan membawa klansi ketalenan sebelumnya. Yun Yuqing menjawab dengan tenang, Tetapi melakukan ini malah dapat menempatkan inisiatif di tangan mereka. Itu lebih baik daripada hanya menunggu nasib mereka. Secara keseluruhan, Kesalahan terbesar mereka kali ini adalah bahwa yang akhirnya mereka targetkan adalah Anda. Sesuatu yang semula seharusnya mudah akhirnya menghasilkan semua jenis kecelakaan. Kamu berhasil lolos. Zuan mendengus. Aku korban di sini? Oke. Saya benar-benar hampir selesai dengan mereka malam itu. Petik 2. Yun Yuqing tampak menyesal. Ah Su, maafkan aku. Saya tidak menyangka bahwa pria yang akan terlibat dalam skandal dengan putri mahkota adalah Anda, Atau saya pasti akan menentangnya. Petik 2. Zuan memegang tangannya. Jika kalian tidak pernah muncul, Saya tidak akan pernah berpikir bahwa kalianlah yang melakukan semua ini. Anda akhirnya mengekspos diri Anda demi saya, Jadi bagaimana saya bisa menghidupkan dermawan saya dan malah meragukan Anda? Senyum dengan cepat menutupi wajah Yun Yuqing. Lagipula aku tidak menyukai orang yang salah. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Benar, apakah Sin Rui salah satu dari orang-orangmu? Yun Yuqing menggelengkan kepalanya. Tidak semuanya. Zuan mulai berpikir sendiri. Kemudian dia melanjutkan, Ada sesuatu yang tidak bisa saya pikirkan. Apakah benar hanya Raja Wu dan Klan Si yang terlibat dalam skema ini? Apakah ada kekuatan lain? Yun Yuqing menatap kosong padanya sejenak. Beberapa saat kemudian, Dia menghela nafas dan berkata, Ah Su, kamu benar-benar pintar, seperti yang diharapkan. Memang, ada satu pihak lain. Namun, tolong maafkan saya, Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa mereka karena berbagai alasan. Anda tahu saya memikul nasib banyak orang, Jadi saya tidak bisa dengan egois menjual orang lain karena alasan pribadi. Zuan terkekeh dan berkata, Jangan khawatir, katakan saja apa yang kamu bisa, Jika Anda tidak bisa, itu tidak masalah. Lebih baik Anda memberitahu saya sebelumnya, Daripada mencoba menipu saya. Selain itu, Kata-kata Anda telah menegaskan beberapa kecurigaan saya, Jadi saya harus berterima kasih kepada Anda. Yun Yu King menatapnya dengan ekspresi rumit. Ah Su, kamu selalu pandai memahami orang lain. Zuan terkekeh saat dia membawanya ke pelukannya. Sebenarnya, aku bahkan lebih baik dalam melepas pakaian. Kau jahat sekali. Yun Yu King cemberut main-main, pipinya merah padam. Setelah beberapa waktu berlalu, Zuan memeriksa Raja Wu yang tertidur pulas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Apa yang kamu rencanakan mulai sekarang? Anda sudah menjadi bermusuhan dengannya. Saya tidak berpikir dia akan membiarkan Anda pergi begitu dia bangun. Petik 2 Yun Yu King tersenyum. Jangan khawatir, setelah menderita mata iblisku, Dia akan melupakan semua yang baru saja terjadi. Itu juga alasan kenapa aku keluar lebih awal. Zuan menghela nafas dengan takjub. Mata iblismu benar-benar luar biasa. Tolong jangan pernah menggunakannya untuk melawanku. Yun Yu King berkata, Tampak kesal, bukankah aku menggunakannya sebelum kamu di Komando Orde Utara? Namun, saya hampir selesai sebagai hasilnya. Zuan tersenyum saat mengingat bagaimana mereka pertama kali bertemu. Kemudian Yun Yu King berkata, Benar, orang-orang yang mencoba membunuhmu telah ditemukan oleh pertahanan kota, Jadi aku yakin kamu harus dapat menyelesaikan kasusmu segera. Zhaoyan dan saya akan meninggalkan ibu kota secepat mungkin sehingga kami tidak terseret juga. Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Zuan dengan lembut memilah rambut di sekitar pelipisnya. Kita akan bertemu lagi bahkan di ribuan mil jika takdir menghendakinya. Bukankah karena takdir kita bertemu lagi kali ini? Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Mata Yun Yu King berbinar, Saat dia menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Tatapannya penuh rasa hormat ketika dia melihat Zuan. Ah Su, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu dalam sastra juga. Zuan tanpa malu-malu mengambil peran sebagai plagiator. Dia membawanya ke pelukannya dan bertanya, Apakah kamu lebih menyukaiku sekarang? Kau sangat menyebalkan. Masih ada waktu bagi mereka untuk berpisah pada akhirnya. Mereka saling memberi selamat tinggal dengan enggan. Setelah dia meninggalkan Raja Wumanor, Zuan langsung menuju ke Istana Kekaisaran. Ketika dia tiba, dia berganti ke seragam Sir Eleven-nya. Dia bergegas ke rumah bordir, di mana dia melihat seorang pria menderita kebotakan dalam bentuk laut Mediterania. Bos, Chen kedelapan berlari dengan penuh semangat. Kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar baru saja terjadi di pinggiran kota. Oh, Zuan tetap tidak terpengaruh. Dia ingin melihat informasi seperti apa yang bisa diakses oleh utusan bordir saat ini. Apa yang terjadi? Chen Eid memberi isyarat agar dia masuk ke dalam sambil menjelaskan, sebuah upaya pembunuhan yang intens terjadi di dekat rumah ibu Sin Rui, dan bahkan ada panah pengepungan yang terlibat. Yang mulia sangat marah dan menempatkan kepala komandan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Petik 2 Dai Seven, yang menderita jenis kebotakan yang sama sekali berbeda, muncul entah dari mana dan menambahkan, menilai dari mayat yang ditemukan di TKP, semuanya adalah tentara kematian dari tentara. Panglima saat ini sedang memeriksa identitas mereka. Namun, kami tidak tahu siapa yang mereka kejar. Orang itu lolos bahkan saat diserang oleh panah pengepungan. Bukankah orang itu agak terlalu tangguh? Zuan tanpa sadar menjulurkan dadanya. Dia berpikir dalam hati, jika saya tidak tahu bahwa tidak ada kemungkinan Anda tahu itu saya, saya akan berpikir bahwa Anda membuat saya marah. Saya percaya serangan panah pengepungan ini ada hubungannya dengan kasus yang sedang kami selidiki, sebuah suara tenang berkata dari samping. Ternyata Xiao Jian Ren sudah keluar setelah mendengar kabar kedatangan Zuan. Oh, Zuan penasaran. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan orang ini. Xiao Jian Ren berkata, bos menyuruhku untuk menyelidiki klan bangsawan mana yang membesarkan ahli Finra Che yang bisa diam-diam membunuh bos kasino itu. Setelah melihat-lihat catatan rumah bordir, saya menemukan bahwa meskipun tidak terlalu banyak klan seperti itu, masih ada jumlah yang bagus. Para pejabat tinggi dan orang-orang mulia itu semuanya tampaknya memiliki beberapa ahli suku asing ini. Namun, setelah melenyapkan beberapa klan yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan kasus ini, saya menemukan bahwa klan Si memiliki tamu bernama Gia Sili. Dia berasal dari perbatasan selatan yang misterius dan unggul dalam teknik penaklukan roh. Akan sangat mudah baginya untuk membunuh bos kasino secara diam-diam. Selanjutnya, ada panah pengepungan yang terlibat, serta ksatria yang dikenakan kematian. Keduanya berasal dari tentara. Saat itu, pemimpin klan Si Si Miao mengandalkan prestasi militer untuk mendapatkan posisinya. Putra ketiganya Si Tong adalah seorang perwira militer di ibu kota. Saya menduga bahwa tentara kematian itu berasal dari klan Si. Terakhir, kejahatan terjadi di rumah ibu Sin Rui. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Setiap petunjuk dapat ditelusuri kembali ke klan Si. Karena itulah aku curiga justru klan Si yang menjebak putri mahkota. Hanya saja aku tidak tahu siapa yang dikepung dan diserang kali ini. Zuan tertawa terbahak-bahak. Memang, analisismu sangat bagus. Kedengarannya hampir identik dengan kebenaran. Xiao Jian Ren berkata dengan senyum pahit, tapi sayangnya, semua ini hanyalah spekulasi, kami tidak punya bukti. Klan Si tidak akan mengakuinya. Apakah itu panah pengepungan atau tentara yang mati? Klan Si hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun komandan utama sedang menyelidiki latar belakang mereka, karena mereka adalah tentara yang mati, akan sulit untuk mengetahui apapun tentang mereka. Dai ke-7 dan Chen ke-8 keduanya menghela nafas. Mereka sudah menyelidiki kasus ini untuk waktu yang lama, namun sekarang, meskipun kebenaran sudah terlihat, sebenarnya tidak ada yang bisa ditemukan. Jika itu orang lain, mereka bisa menangkap mereka dan memeras pengakuan, tetapi klan Si berbeda. Pemimpin klan Si Miao adalah salah satu dari delapan bangsawan terhormat dinasti Zhou besar. Anak-anaknya juga semua pejabat tingkat atas di pengadilan. Mengabaikan putranya yang telah meninggal, putra keduanya Si Kiao adalah tuan istana sekretariat kekaisaran, dan putra ketiganya Si Tong adalah perwira tinggi salah satu pasukan perang gerilya. Putra keempatnya Si Jun menjabat sebagai asisten menteri gerbang huang, dan putra kelimanya Si Jin adalah pejabat senior provinsi. Yang paling tidak mengesankan dari mereka semua mungkin adalah putra kenamnya Si Kun, tetapi dia masih seorang sekretaris putra mahkota. Itulah mengapa klan Si benar-benar adalah klan yang sangat kuat, keluarga tingkat atas di seluruh dinasti Zhou besar. Lebih jauh lagi, mereka memiliki tanda pengampunan kematian, jadi utusan bordir tidak bisa berbuat banyak untuk mereka. Ketika dia melihat penampilan mereka yang putus asa, Zhu An terkeke dan berkata, jangan khawatir, saya punya bukti. Saya akan mengunjungi kepala komandan sekarang. Petik 2 Ketika mereka melihat sosoknya yang pergi, Xiao Jian Ren dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Kami tidak berhasil menemukan bukti apapun bahkan ketika kami menggunakan semua sumber daya rumah bordir. Tapi bos menemukan cara dengan begitu mudah. Bos kita benar-benar dalam dan tak terduga. Dia benar-benar seseorang yang harus diteladani. Zhu An tiba di luar kantor Zuxi Cixin dan melihat bahwa dia sedang melampiaskan kemarahannya pada bawahannya. Mereka telah menyelidiki sepanjang hari, namun mereka tidak dapat menemukan catatan tentang tentara yang telah mati itu dalam catatan militer manapun. Mereka tidak dapat menemukan apapun tentang keberadaan mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa muncul begitu saja? Bahkan jika mereka adalah tentara kematian, mereka pasti akan meninggalkan beberapa jejak di ibu kota selama bertahun-tahun. Namun Anda semua mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat menemukan apapun. Zuxi Cixin meraung marah. Bawahannya menjawab sambil gemetar, kami mungkin menemukan sesuatu jika Anda memberi kami sedikit lebih banyak waktu. Mungkin, mungkin, Zuxi Cixin meledak menjadi ledakan kemarahan lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Yang Mulia mendorong saya, kita tidak punya waktu. Yang lain terdiam karena takut. Tak satupun dari mereka yang bersedia mengatakan apapun. Tiba-tiba, Zuan terbatuk ringan dan berkata, Kepala Komandan, saya punya beberapa petunjuk di sini. Oh. Zuxi Cixin pertama kali terkejut melihatnya, tetapi dia dengan cepat menjadi senang ketika dia bertanya, petunjuk macam apa? Zuan sedikit terganggu ketika melihat penampilan pria itu. Bagaimanapun, dia telah bertarung sampai mati di dunia ilusi jiasili. Tetapi dia dengan cepat tersadar dari linglungnya dan berkata, Saya memiliki beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Kepala Komandan secara pribadi. Zuxi Cixin tahu bahwa identitasnya istimewa, jadi dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar yang lain pergi untuk saat ini. Bawahannya semua senang, tetapi juga iri. Mereka senang bahwa mereka tidak perlu mendengar kritik dari Komandan Utama, tetapi mereka juga iri karena sebelas token emas ini baru saja tiba, namun dia sepertinya telah menerima bantuan dari Komandan Utama mereka. Mereka selalu mengobrol satu sama lain secara pribadi. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa, Zuan berkata, Yang diburu oleh orang-orang yang memakai kematian itu adalah aku. Zuxi Cixin terkejut dan dengan cepat bertanya, Apa yang sebenarnya terjadi? Zuan mengulangi semua yang terjadi hari itu, tapi tentu saja, dia menghilangkan detail yang melibatkan Yun Yu King. Kemudian, Saya terus berlari, dan para ahli itu mengejar saya tanpa henti. Klan Si benar-benar berani. Zuxi Cixin membanting mejanya dengan marah. Meja kayu pir kelas 1 meledak berkeping-keping di tempat. Kalau begitu berdasarkan apa yang kamu katakan, ketiga ahli itu mungkin adalah pengguna cincin emas dan perak Bozo, tombak merah kuda putih Luo Xin, dan palu tiga ekstrim Yuan Fu. Mereka bertiga adalah prajurit luar biasa dari tentara yang memberikan kontribusi besar dengan Si Miao dalam pertempuran. Cukup mengejutkan bahwa Anda bisa bertahan di bawah serangan mereka. Sayangnya, kami tidak punya bukti. Klan Si tidak akan mengakui apapun bahkan jika kita mengetuk pintu mereka. Siapa bilang tidak ada bukti? Zuan memiliki ekspresi aneh. Dia bertepuk tangan, memberi isyarat agar orang-orang di luar masuk. Tiga mayat di bawah masuk. Mata Zuxi Cixin hampir keluar saat dia berkata, ini mereka. Bab 764, Master Min. Bagaimana mereka mati? Zuxi Cixin bertanya, terkejut. Pikiran pertamanya bukanlah Zuan, yang dia tahu hanya berada di peringkat ketujuh paling banyak. Meskipun orang ini sepertinya selalu berhasil menunjukkan kekuatan yang lebih besar daripada kultifasinya, masih ada batasan untuk itu. Ketiganya adalah pembudidaya di puncak peringkat ketujuh, dan keterampilan mereka telah ditempa di medan perang, jadi kekuatan mereka yang sebenarnya adalah yang terbaik. Mereka jelas bukan prajurit yang bisa secara acak melompati peringkat untuk dikalahkan. Zuan berkata tanpa mengedipkan mata, aku membunuh mereka. Tidak mungkin dia bisa berbicara tentang Yun Yu King, jadi dia hanya bisa melangkah. Kau membunuh mereka, Zuxi Cixin berseru, bahkan lebih terkejut. Dia mengamati Zuan dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Zuan menjawab, mereka terus mengejar saya, jadi saya menggunakan lingkungan sekitar untuk menghancurkan mereka. Lalu, aku mengalahkan mereka satu per satu. Dia ingat cerita tentang bagaimana leluhur Blood Blade berhadapan dengan empat musuh yang setara dengannya dan menjadi yang teratas, jadi dia sedikit merevisi cerita itu dan mengembalikannya ke Zuxi Cixin. Zuxi Cixin menatapnya, tercengang. Tidak banyak orang yang memiliki kekuatan nyata seperti ini. Anak ini cukup luar biasa. Ketika dia melihat lubang berdarah di mayat-mayat itu, dia mengira mereka telah diserang oleh kekuatan yang luar biasa. Sepertinya Zuan masih memiliki banyak kartu as di lengan bajunya. Dia tidak bertanya kepada Zuan tentang kemampuannya yang sebenarnya, karena itu adalah hal yang tabu di antara para pembudidaya. Tidak ada yang mau mengekspos gerakan pamungkas mereka tanpa alasan. Zuxi Cixin tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ayo pergi, ikuti saya untuk keagungannya. Petik 2 Zuan mengangguk. Kasus kali ini melibatkan klansi, jadi itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh Zuxi Cixin. Keduanya dengan cepat tiba di ruang belajar. Zuxi Cixin dengan hormat melaporkan informasi itu kepada Kaisar, sementara Zuan menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa Kaisar. Bagaimanapun, ilusi Jiasili adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan Kaisar, dan dia bahkan mengalahkannya saat itu. Meskipun itu hanya Kaisar di alam bawah sadarnya, itu masih memberinya kepercayaan yang tak tertandingi. Sekarang, dia jauh lebih tenang ketika menghadapi Kaisar. Huff, klansi benar-benar berani. Kaisar membanting mejanya dengan marah setelah mendengarkan seluruh laporan Zuxi Cixin. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Kaisar tampaknya telah merasakan bahwa Zuan sedang mengamatinya, yang membuatnya sedikit tidak senang. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang ini baru saja membawa kembali pencapaian besar, dia tidak bisa terlalu banyak mencacinya. Dia menahan diri dan berkata, Bagus sekali. Sebelas, Anda melakukannya dengan baik. Momo-ngomong, hadiah apa yang kamu inginkan? Zuan mengutuk dalam hati, berpikir, Apa, apa yang akan kau berikan padaku Putri Mahkota jika aku memintanya? Tapi dia tersenyum dan berkata secara alami, Yang mulia membawa kekhawatiran kami di pundak Anda. Hadiah apa lagi yang saya butuhkan? Dia pernah sedikit tidak puas dengan perbudakan pura-pura ini, tapi sekarang, dia tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini hanya akan berguna untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dari Kaisar. Benar saja, Sang Kaisar tertawa terbahak-bahak. Memang, sebelas tumbuh lebih dan lebih bijaksana. Setelah membicarakan beberapa hal lain, dia berkata kepada Suksi Cixin, petugas penangkapan Si Tong dan Si Jun dari gerbang Huang. Kami belum akan menyentuh Menteri Perang Si Miao. Selanjutnya, tempatkan beberapa orang lagi untuk menyelidiki Owu dari gerbang Suanwu. Kita tidak perlu menemukan kekuatan di belakangnya, karena jika saya ingat dengan benar, dia adalah seseorang yang dibesarkan oleh Rajaki. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki area itu. Petik 2. Suksi Cixin gemetar dan dengan cepat membungkuk. Dipahami. Suan angkat bicara saat itu. Yang mulia, kasus ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada banyak hal yang mencurigakan, dan mungkin ada pelaku lain yang sebenarnya. Kaisar melambaikan tangannya bahkan sebelum Suan selesai berbicara. Cukup, Anda telah menyelesaikan misi Anda dengan sempurna. Serahkan saja kasus ini pada Suksi Cixin, kamu tidak perlu repot dengan itu lagi. Suan sedikit mengernyit. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Suksi Cixin memberinya isyarat mata. Dia diam saja saat melihatnya. Kaisar menutup matanya, lalu duduk untuk bermeditasi. Dia berkata, Kaisar ini lelah. Kalian berdua bisa mundur sekarang. Suan mengutup dalam hati. Orang ini selalu berkultivasi sehingga dia bisa memiliki waktu 1 menit lebih lama untuk hidup. Apa artinya hidup jika Anda harus menghabiskan hidup Anda seperti itu? Ketika mereka berdua meninggalkan ruang belajar, Suan bertanya, Kepala Komandan, mengapa Anda menghentikan saya untuk mengatakan hal lain? Suksi Cixin melihat sekeliling. Ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia berkata dengan suara tertahan, Menurutmu apa hal terpenting saat menyelidiki suatu kasus? Yang benar, tentu saja, jawab Suan tanpa sadar. BGM detektif Conan mulai bermain di benaknya. Suksi Cixin tertawa kecil. Aku tidak bisa tidak mengingat diriku yang dulu berdarah panas, sejak aku baru saja bergabung dengan utusan bordir di masa lalu. Baru kemudian saya mengerti bahwa kebenaran tidak penting sama sekali. Yang penting adalah kebenaran seperti apa yang diinginkan oleh Yang Mulia. Suan terkejut. Dia merasa seperti sedang menangkap sesuatu. Suksi Cixin melanjutkan, Yang Mulia tidak peduli dengan kebenaran. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan. Yang lebih dia pedulikan adalah tujuan yang bisa dia capai melalui kasus ini. Apakah kamu mengerti sekarang? Terima kasih, Komandan Kepala, atas bimbinganmu. Suan tidak bodoh. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk bertanya-tanya tentang identitas pihak ketiga. Dia telah melupakan fakta itu. Tetapi setelah dia mendengar penjelasan Suksi Cixin, dia akhirnya bangun. Situasi saat ini adalah yang paling menguntungkan bagi Kaisar. Tidak hanya dia bisa berurusan dengan klansi, yang menentang putra mahkota dan putri, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan kekuatan rajaki. Kebenaran apa lagi yang perlu dia selidiki? Adapun pelaku sebenarnya, entah dia sudah tahu, atau dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di dunia, jadi orang yang bersembunyi di bayang-bayang tidak bisa menyakitinya. Suksi Cixin terkekeh dan menepuk bahunya, berkata, Kamu terlalu sopan. Kami akan berkumpul dan mengobrol dengan baik jika ada waktu. Saya punya orang untuk ditangkap. Petik 2. Suan menangkupkan tangannya. Setelah berpisah dari Suksi Cixin, dia kembali ke rumah bordir. Dia memanggil semua saudara yang telah bersamanya selama kasus ini dan berkata, Kalian semua telah bekerja keras selama periode ini. Kasus ini sudah diselesaikan. Semua orang bersorak, dan bahkan Xiao Jian Ren yang biasanya stabil pun tersenyum. Mereka semua kelelahan secara fisik dan emosional dari tingginya tingkat kesulitan kasus ini. Suan berkata sambil tersenyum, alasan mengapa kasus ini bisa diselesaikan adalah karena usaha semua orang. Tuan Xiao, Dai ke-7 dan ke-8 Chen, pergilah ke gudang dan ambil 2.000 perak. Hadiahi semua orang berdasarkan kontribusi mereka. Sebagai utusan token emas, dia memiliki sejumlah wewenang untuk memulai. Lebih jauh lagi, Kaisar telah mengatakan bahwa dia akan menghadiahinya, jadi Zuxi Cixin secara alami tidak akan menyusahkannya dalam hal ini. Terima kasih, Tuan Sebelas. Mereka yang berkumpul bersorak lebih keras. Mereka hampir mengangkat Suan dan mengangkatnya ke udara. Suan tersenyum melihat betapa bahagiannya mereka. Dia telah menghabiskan waktunya sebagai budak perusahaan, jadi dia jelas mengerti apa bagian terpenting dari bekerja. Meskipun mereka semua memiliki kesetiaan mereka sebagai utusan bordir, mereka masih memiliki keluarga untuk diberi makan di rumah. Xiao Jian Ren terkejut. Anggota utusan bordir biasanya bersikap dingin dan tegas, utusan token emas lainnya tidak mempertimbangkan bawahan mereka seperti Sir Eleven. Bahkan jika ada beberapa hadiah sesekali, itu hanya demi membujuk bawahan mereka. Tapi dia tahu bahwa Sir Eleven benar-benar mendoakan yang terbaik untuk mereka. Itu benar-benar sangat langka untuk dilihat. Mereka pergi untuk menarik uang dengan semangat tinggi. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa semua informasi yang dikumpulkan terkait kasus tersebut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa tidak ada informasi tentang OU. Ketika Zuan meninggalkan rumah bordir, dia berganti pakaian biasa dan menuju istana timur. Dia menghela nafas sepanjang jalan. Memiliki begitu banyak identitas benar-benar menyebalkan. Akan sangat bagus jika dia bisa mengkloning dirinya sendiri. Tunggu, jika saya mengkloning diri saya sendiri, apakah itu akan dianggap mengompol? Dia terus merenungkan pertanyaan filosofis ini di sepanjang jalan, dan tanpa sadar tiba di istana timur. Heh, jadi Pak Zukami masih ingat untuk melapor untuk panggilan. Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Mungkinkah Anda tidak memperlakukan saya dan Putra Mahkota dengan hormat? Putri Mahkota berkomentar dengan dingin. Dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Zuan hari ini. Lagi pula, setelah pengalaman itu, dia menjadi satu-satunya yang bisa dia bicarakan tentang banyak hal. Namun, dia masih belum datang, bahkan setelah dia menunggu lama. Dia benar-benar kesal. Selain itu, orang ini sepertinya tidak melapor tepat waktu hari ini. Anda telah berhasil menjebak Bilinglong untuk plus 56 plus 56 plus 56. Zuan memberi hormat dan berkata, melapor ke Putri Mahkota. Saya pergi lebih awal ke istana kekaisaran hari ini, tetapi saya diserang oleh pembunuh di sepanjang jalan. Petik 2 Apa? Anda diserang? Bilinglong tanpa sadar berdiri untuk memeriksa luka-lukanya, tetapi dia dengan cepat memperhatikan ekspresi aneh para pelayan di sekitarnya. Dia batuk ringan untuk menyembunyikan rasa malunya dan duduk kembali. Apakah kamu terluka? Siapa yang mencoba membunuhmu? Mereka hanya beberapa luka kecil. Zuan tersenyum. Kemudian, dia memberinya ringkasan tentang apa yang telah terjadi. Putri Mahkota mengira itu hanya beberapa preman ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada tentara yang mati, panah pengepungan, dan bahkan tiga ahli militer di puncak peringkat ketujuh, ekspresinya sangat berubah. Namun kamu masih mengatakan itu bukan masalah besar. Bagaimana mungkin kamu hanya sedikit terluka dari skema sebesar itu? Zuan terkekeh dan berkata, saya terkena panah pengepungan, tetapi tidak ada alat vital saya yang terkena. Rasanya sangat buruk saat itu, tetapi saya baik-baik saja sekarang. Petik 2 Hah! Putri Mahkota tanpa sadar ingin memeriksa luka tempat Zuan terkena panah pengepungan. Tetapi ketika dia memikirkan berapa banyak orang yang menonton, itu benar-benar tidak pantas. Dia hanya bisa berkata, suruh seseorang memanggil dokter untuk merawat Tuan Zuan. Zuan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku sendiri yang akan mengunjungi rumah sakit nanti. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun sangat terkejut. Semua orang tahu betapa kuatnya panah pengepungan. Dia telah terkena panah pengepungan, namun dia masih terlihat baik-baik saja selain sedikit pucat. Huh, dia benar-benar pria yang pemberani dan tangguh. Putri Mahkota buru-buru bertanya, apa yang masih kamu lakukan di sini jika kamu terluka begitu parah? Zuan menjawab, saya khawatir Putri Mahkota akan salah paham. Selain itu, saya ingin memberi tahu Anda tentang perkembangan terbaru dalam kasus ini. Petik 2 Putri Mahkota terkejut saat melihat tatapan tajam Zuan. Orang ini biasanya cukup pintar, jadi mengapa dia terkadang begitu tidak tahu apa-apa? Tidak bisakah Anda mengirim seseorang untuk memberi tahu saya detailnya? Namun, ketika dia merasakan ketulusannya, hatinya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melunak. Bahkan suaranya menjadi lebih lembut. Aku akan membiarkanmu libur hari ini. Ahem? Tidak, kamu juga tidak perlu masuk untuk beberapa hari ke depan. Fokus saja pada pemulihanmu. Terima kasih, Putri Mahkota. Zuan benar-benar menyebar agak terlalu tipis. Memiliki liburan ini akan sangat membantu. Putri Mahkota berpikir sejenak, dan kemudian dia berkata kepada pelayan di sampingnya, Mo kecil, bawakan Sir Zu akar spiritual itu. Rong Mo berseru dengan gugup, akar spiritual seribu tahun itu sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk terobosan masa depan Putri Mahkota. Putri Mahkota menggelengkan kepalanya. Tidak peduli betapa berharganya itu, itu tidak seberharga seseorang. Tuan Zu adalah bendahara istana timur, dan dia terluka saat menyelidiki kasusku. Obat ini sangat cocok untuk membantu kesembuhannya. Apa? Mungkinkah kamu ingin aku mengambilnya sendiri? Yang rendah hati ini tidak berani. Rong Mo menggigit bibirnya. Dia hanya bisa dengan enggan memasuki ruang dalam. Tes-tes, gadis kecil ini cukup menarik dalam hal bagaimana dia memperlakukanmu. Mili berkata di kepala Zuan. Dia sepertinya muncul karena kesenangannya. Zuan mengabaikannya dan malah membungkuk pada Bilinglong. Terima kasih, Putri Mahkota. Mili heran. Zuan, lihatlah betapa tidak tahu malunya dirimu. Kamu bahkan tidak menolak sesuatu yang berharga ini dan hanya akan menerimanya. Zuan menjawab, disitulah Anda salah. Ada trik di kampung halaman saya yang disebut, meminjam buku. Begitu Anda meminjam sesuatu, Anda harus mengembalikannya. Dengan begitu, Anda bahkan tidak perlu alasan untuk bertemu lagi, dan Anda berdua akan mulai akur. Jika saya menolaknya, saya hanya mendapatkan bantuan sekali, saya tidak akan mendapatkan manfaat nyata. Sebaliknya, dengan menerima hadiahnya, kesan baik kita satu sama lain akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, benda ini tampaknya sangat penting baginya, jadi aku akan mengembalikannya saat dia membutuhkannya. Bukankah aku akan mendapatkan bantuannya sekali lagi? Mili benar-benar terpana, hanya setelah beberapa waktu dia mendengus dan berkata, tempat seperti apa kampung halamanmu ini? Sebenarnya ada begitu banyak pemikiran dibalik sesuatu seperti ini. Zuan menjawab dengan ekspresi sedih, ini adalah tempat yang penuh dengan orang-orang dengan keterampilan yang luar biasa, tempat yang ajaib. Pada saat itu, Rommo sudah muncul. Di tangannya ada kotak bersulam yang diletakkan di atas kain merah. Meskipun akar spiritualnya tersimpan di dalam kotak, Zuan masih bisa merasakan kialami yang kental yang dipancarkannya. Dia berterima kasih kepada Putri Mahkota lagi. Sedikit kelembutan muncul di mata Putri Mahkota. Kamu harus meluangkan waktu untuk istirahat. Tinggalkan masalah klansi untuk saya selesaikan. Petik 2 Zuan tahu bahwa dia menyiratkan bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran masa depan itu. Dia memberi isyarat dengan matanya bahwa dia mengerti. Wajah Putri Mahkota memerah. Dia dengan cepat melihat sekeliling, dan kemudian menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan. Orang ini benar-benar kurang ajar. Dia berani menggodanya di depan umum. Huff! Aku akan melepaskanmu hari ini karena kamu terluka. Zuan keluar dari istana timur. Putri Mahkota mengirim Piao Duandiao dan Jiao Sigun untuk mengantarnya ke halaman tabib. Sepanjang jalan, mereka berdua menghela nafas memuji. Aku belum pernah melihat Putri Mahkota memperlakukan seseorang dengan begitu baik selama ini. Tepat! Aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah kakak Zu dan Putri Mahkota berselingkuh. Zuan tercengang. Dia bertanya, apakah kamu mencari kematian? Kamu bahkan berani mengatakan hal seperti itu. Kami saudara hanya bercanda secara pribadi, ayolah. Selain itu, Putri Mahkota masih memperlakukan kakak Zu dengan cara ini, bahkan setelah itu terjadi. Itu berarti dia memiliki hati nurani yang bersih. Kurasa kau benar. Namun, jika bukan karena status khusus Putri Mahkota, saya benar-benar lebih suka percaya bahwa dia bersama dengan kakak Zu. Putri Mahkota benar-benar mengalami kesulitan tahun ini. Putri Mahkota tidak dapat melakukan apapun untuknya dan sebaliknya membutuhkannya untuk melindunginya. Apa-apaan? Kenapa kau menyalahkanku kalau begitu? Kamu juga mencari kematian. Petik 2 Pada akhirnya, Zuan mulai sakit kepala, jadi dia menyuruh mereka pergi. Luka-lukanya sudah praktis sembuh. Bukankah dia akan ketahuan jika dia pergi ke istana kekaisaran sekarang? Dia tidak ingin meninggalkan istana, jadi dia kembali ke kediaman utusan bordir dan beristirahat selama dua jam. Segera setelah itu, dia menerima kabar bahwa Si Jun telah ditangkap. Zuan berganti ke seragam Golden Token 11 dan menuju ke rumah bordir. Dia memiliki banyak kecurigaan yang perlu dikonfirmasi dengan Si Jun. Statusnya di utusan bordir sekarang cukup tinggi. Meskipun kasus ini tidak lagi di bawahnya, tidak ada yang akan begitu tidak masuk akal untuk menghentikannya. Eiterwey, Si Rzuksi saat ini sedang menginterogasi Si Tong tentang panah pengepungan dan ahli militer. Si Jun duduk di penjara dengan rambut acak-acakan. Seluruh tubuhnya tampak lesu, dan dia tidak lagi membawa penampilan arogan masa lalunya. Ketika dia mendengar bahwa seseorang telah datang, dia berkata dengan lemah, Tolong jangan tanya saya apa-apa lagi. Kami memiliki token pengampunan kematian, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Zuan terkekeh, tapi kamu tidak memiliki token pengampunan kematian itu padamu sekarang. Si Jun melompat ketakutan saat mendengar suara itu. Matanya langsung menyipit ketika dia berbalik dan melihat sosok yang familiar itu miliknya. Dia masih mengalami mimpi buruk tentang pengalamannya sebelumnya dengan Zuan. Senyum Zuan memudar saat dia berkata, saya juga tidak ingin membuang waktu. Saya mengajukan pertanyaan, Anda menjawab. Jika tidak, jangan ragu untuk merasakan bagaimana rasanya berharap Anda mati. Petik 2 Oke, 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 pak, silakan bertanya. Si Jun segera berkata dengan senyum minta maaf. Orang bijak tahu kapan harus memilih pertempurannya. Aku akan berurusan dengan monster ini terlebih dahulu, dan ayahku pasti akan memiliki cara untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kamu bertemu Sin Rui? Zuan bertanya. Si Jun ragu-ragu, tetapi dia masih menjawab, saya telah menjabat sebagai asisten Menteri Gerbang Huang selama bertahun-tahun, jadi mudah bagi saya untuk pindah ke dalam istana. Suatu hari, saya akhirnya secara tidak sengaja menabrak pelayan yang ketakutan di sudut. Dia terus meminta maaf padaku. Ketika saya melihat ekspresinya yang lemah dan khawatir, saya tidak bisa memaksa diri untuk menghukumnya. Kemudian, dia membawakanku tes seratus bunga untuk berterima kasih. Saat itulah aku mengetahui bahwa dia adalah pelayan istana seratus bunga, Sin Rui. Ada sedikit kelembutan di mata si Jun ketika dia mengingat kejadian di masa lalu. Waktunya dengan pelayan cantik itu jelas merupakan masa yang menyenangkan. Zuan dengan cepat bertanya, apakah dia yang menabrakmu, atau kamu yang menabraknya? Si Jun mengerutkan kening, saya bertugas memeriksa etiket para pejabat sejak awal, mengapa saya begitu kurang ajar? Namun, mengapa penting siapa yang menabrak siapa? Petik 2. Lupakan, Zuan tersenyum dan melanjutkan, jadi saat itulah kalian berdua mulai akur. Si Jun mengangguk, dia hanya seorang pelayan pada awalnya, tetapi semua wanita di istana adalah milik yang mulia, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Namun, dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah bekerja di istana sejak dia masih sangat muda. Tapi sekarang, dia hampir dewasa, jadi dia bisa meninggalkan istana. Saya juga memiliki perasaan yang baik terhadapnya, jadi saya pikir saya bisa mengambilnya sebagai istri saya. Itulah mengapa hubungan kami menjadi lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu. Kemudian, saya mengetahui bahwa dia memiliki seorang ibu dan adik laki-laki di pedesaan, jadi saya membantu membawa mereka ke ibu kota dan membuat mereka menetap di sana. Tapi untuk beberapa alasan, dia bertengkar denganku tentang masalah ini, Si Jun menjelaskan, tampak bingung. Meski begitu, hubungan kami membaik lagi, dan kami mulai bermimpi bahagia tentang masa depan. Zuan berkata dengan nada mengejek, kamu membuatnya terdengar hebat, seolah-olah kamu sedang menggambarkan seorang pria yang sedang jatuh cinta. Tapi sayangnya, kamu punya motif lain untuk mendekatinya. Anda mungkin menyukainya karena statusnya sebagai pelayan selir bayi, mengetahui bahwa suatu hari, Anda akan dapat memanfaatkannya. Benar saja, nanti, Anda mengirimnya untuk menjebak putri mahkota dan Zuan. Adapun membawa ibu dan adik laki-lakinya, saya rasa Anda hanya menggunakan mereka sebagai sandera. Ekspresi Si Jun berubah, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Zuan terkekeh, tidak perlu bagimu untuk menyangkalnya. Itu sudah tidak ada artinya sekarang. Bagaimanapun, klansi sudah selesai. Petik 2 Si Jun tahu bahwa apa yang dikatakan utusan token emas itu adalah kebenaran. Tidak hanya pembunuhan itu gagal, semua orang yang terlibat malah ditangkap. Situasinya terlihat sangat suram. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah melihat apakah token pengampunan kematian dapat menyelamatkan kulitnya sendiri. Dia menggertakkan giginya. Ekspresinya sangat kejam saat dia berkata, ini semua salah adik laki-laki sialan itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia suka berjudi dan akhirnya ditemukan oleh utusan bordir, mengapa kita didorong sejauh ini untuk menggunakan kekuatan? Demi Huabao, kamu tidak punya pilihan selain mengorbankan bos kasino itu. Saya sudah menduga sejak lama bahwa klansi adalah orang yang mendukung kasino itu. Lagi pula, kalian mendukung sekte Plum Blossom dalam membuka kasino di Brightmoon City. Zuan menghela nafas. Si Jun mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jaringan informasi utusan bordir benar-benar luas, jika mereka tahu tentang itu. Zuan berkata, itulah sebabnya kalian semua berkolusi dengan Raja Wu, dan menarik Zuan ke rumah Sin Rui. Anda ingin membunuhnya di sana, lalu melemparkan semua kesalahan padanya. Kemudian Anda akan membungkamnya, karena orang mati tidak dapat bersaksi. Raja Wu, Raja Wu yang mana? Si Jun bertanya, bingung. Zuan terkejut saat melihat ekspresi pria itu tidak pura-pura. Bab 765, Korban dan Pelaku. Apa? Orang-orangmu tidak berkolusi dengan Raja Wu untuk menjebak Zuan dan Putri Mahkota? Zuan bertanya. Si Jun mencibir. Heh, ada orang yang bertanya padaku apakah aku ada hubungannya dengan Raja Ki, tapi sekarang, tiba-tiba menjadi Raja Wu. Anda utusan bordir benar-benar pandai membingkai orang lain. lagi pula, Zuan itu atau apalah? Apa yang istimewa dari dia? Mengapa seorang Raja melakukan semua itu hanya untuk berurusan dengannya? Si Jun menjadi kesal setiap kali dia memikirkan Zuan. Jika bukan karena apa yang terjadi antara Zuan dan saudara kenamnya, klansi mereka tidak akan jatuh sejauh ini. Tamparan di pintu masuk istana itu terlalu memalukan. Mengapa dia pernah mengakui bahwa orang ini penting? Anda telah berhasil mengatur si Jun untuk plus 411 plus 411 plus 411. Zuan terdiam saat melihat poin Raja yang masuk. Dia mengambil cambuk dan memukul si Jun. Bicaralah dengan benar. Oh, si Jun berteriak dalam kesengsaraan. Alat yang digunakan oleh utusan bordir semuanya terspesialisasi, masing-masing mirip dengan cambuk ratapan. Sangat sulit untuk bertahan ketika cambuk seperti itu mengenai tubuh. Dia tidak tahu mengapa pihak lain akan menyerangnya, tetapi dia juga tidak berani bertanya. Dia hanya bisa melotot dengan kebencian. Anda telah berhasil mengatur si Jun untuk plus 55 plus 55 plus 55. Ide siapa untuk merencanakan melawan Zuan? Mengapa Anda merasa bisa mendorong semua kejahatan kepadanya? Zuan melanjutkan. Orang itu sangat menyebalkan sehingga semua orang ingin dia mati. Si Jun mendengus marah. Fakta bahwa dia terlibat dalam skandal semacam itu dengan Putri Mahkota berarti dia seorang tersangka. Jika dia meninggal di rumah Sin Rui, dan kami menyebarkan beberapa berita, kami secara alami dapat mendorong semua tanggung jawab kepadanya. Zuan berkata dengan nada mengejek, namun, sayang sekali kamu tidak hanya gagal menjebaknya, tetapi juga akhirnya mengekspos dirimu sendiri. Demi menyelamatkan si idiot Huabao, kami mengekspos bos kasino. Setelah membungkam bos kasino, kami bahkan mengirim Jia Sili. Dengan informasi utusan bordir Anda, Anda akan mengetahui bahwa itu adalah kami cepat atau lambat. Jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, kita mungkin malah mengukir jalan bertahan hidup untuk diri kita sendiri, kata Si Jun dengan marah. Sayang sekali Zuan selalu memiliki keberuntungan yang bodoh, selalu berhasil mengubah kemalangan menjadi berkah. Anda telah berhasil mengendalikan Si Jun untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan tertawa terbahak-bahak. Dia jelas anak keberuntungan, tapi kamu terus mengincarnya. Tentu saja hal-hal tidak akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Si Jun meludah ke tanah. Pah, orang itu hanyalah beruntung yang datang dari jalanan. Jika dia anak keberuntungan, maka aku akan melakukan handstand dan makan kotoran sekarang juga. Anda telah berhasil mengontrol si Jun untuk plus 888 plus 888 plus 888. Dia telah menjalani gaya hidup mewah sejak dia masih muda, jadi dia memiliki kebanggaan sebagai pewaris klan. Dia paling memandang rendah rakyat jelata ini. Dia bisa menerima kekalahan dalam pertarungan antara tingkat pengadilan yang lebih tinggi, tetapi dia sama sekali tidak akan menerima kekalahan dari siapapun yang selalu dia pandang rendah. Zuan terkekeh. Kami memiliki lebih dari cukup untuk berkeliling jika Anda menginginkannya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk meminta sipir mengambil beberapa mangkuk kotoran, tetapi dia memutuskan untuk tidak pada akhirnya, atau dia mungkin benar-benar akan membuat saudara-saudaranya di sini kotor. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan si Jun bekerja sama dengan baik, menjawab hampir semuanya. Dia mungkin ketakutan. Namun, jika dia tahu bahwa yang dia hadapi adalah Zuan yang dia pandang rendah, dan bahwa ini adalah orang yang sama sekali tidak berdaya, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Zuan sudah mendapatkan informasi yang dia inginkan, jadi dia meninggalkan rumah bordir. Adapun si Jun, tidak perlu melakukan apapun padanya. Dia sudah ditakdirkan. Dia kembali ke Istana Timur dengan seragam resminya. Setelah berpikir sebentar, dia menuju ke Istana Seratus Bunga. Putri Mahkota telah mempercayakannya dengan tugas melenyapkan Selir Bai, jadi dia setidaknya harus mengobrol dengannya terlebih dahulu. Selir Bai selalu tidak menonjolkan diri. Selanjutnya, setelah sesuatu terjadi pada Sin Rui, Istana Seratus Bunga menjadi lebih dingin. Dia selalu menjadi seseorang yang menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi tidak banyak kasim atau pelayan di sana. Itu hampir selalu hanya minimum. Ketika Zuan melaporkan bahwa dia datang berkunjung, seorang pelayan segera mengumumkan kedatangannya. Dia kembali dan berkata, Tuan Zhu, yang mulia mengundang Anda masuk. Zuan mengikuti pelayan itu ke dalam istana. Dia melihat ayunan indah yang bergoyang-goyang perlahan, dan di atasnya ada seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian istana yang mewah. Gaunnya menguraikan pinggangnya yang ramping dan bagian bawahnya yang menawan. Saya menyapa Selir Bai, katanya. Dia memperhatikan bahwa dia saat ini menggendong bayi gemuk dengan pakaian lampin, kulitnya cerah dengan sedikit rona merah. Dia sangat lucu. Anak itu sepertinya memasuki mimpi indah dari irama ayunan, wajahnya yang tertidur lelap tersenyum. Ada sedikit air liur di bibirnya saat mulut kecilnya bergerak dari waktu ke waktu. Setiap kali itu terjadi, sedikit susu tidak bisa membantu tetapi keluar. Dia jelas baru saja selesai makan. Zuan tanpa sadar menatap Selir Bai. Karena dia menggendong seorang anak, dadanya terlihat sangat besar dan berat. Bolehkah saya bertanya apa yang membuat Tuan Zhu tertarik mengunjungi tempat ini hari ini? Selir Bai telah memberi anak itu di pelukannya tatapan sayang. Ketika dia mendengar salam Zuan, dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Zuan harus mengakui bahwa Selir Bai benar-benar cantik. Kecantikannya berbeda dari Putri Mahkota. Jika Putri Mahkota anggun seperti bunga peoni dan cantik seperti mawar, maka Selir Bai seperti bunga krisan yang anggun. Dia seperti bunga putih kecil yang paling indah dan lembut di pegunungan atau tanaman teratai salju yang tinggi di puncak. Kesan pertama yang dia berikan adalah seseorang yang murni dan tanpa cacat, seseorang yang ingin dihargai dan dilindungi. Ada banyak pejabat dan bawahan yang mematuhi Putri Mahkota, tetapi itu terutama karena gengsi dan kekuasaannya. Jika mereka memutuskan siapa yang mereka sukai lebih dalam, kemungkinan besar mereka akan memilih Selir Bai yang lembut dan baik hati. Putri Mahkota mengirim saya untuk mendoakan kesehatan yang baik bagi yang mulia, jawab Zuan. Oh, Selir Bai terkejut. Alisnya yang anggun naik sedikit saat dia menjawab, ini benar-benar cukup mengejutkan. Jadi Putri Mahkota sebenarnya masih mengingatku. Zuan tersenyum. Apa yang dikatakan Selir Bai? Tentu saja Putri Mahkota mengingat yang mulia. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota Istana Timur, jadi kita semua harus melakukan yang terbaik untuk Putra Mahkota. Selir Bai terkekeh. Tidak heran Sir Zunaik begitu cepat dalam karir Anda. Saya mendengar bahwa Anda dipromosikan menjadi bendahara putra Mahkota. Saya rasa Putri Mahkota juga harus menyukai cara Anda dengan kata-kata. Petik 2 Dia menunjuk ke arah pelayan di samping sambil berkata, bawakan kami tes 100 bunga. Ini adalah bintang yang sedang naik daun dari kakak perempuan Mahkota. Bagaimana kita bisa memperlakukannya dengan tidak hormat? Dipahami. Pelayan itu mundur, tetapi ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Dia berpikir dalam hati, Putri Mahkota bertindak terlalu jauh jika bahkan bawahannya perlu diperlakukan dengan baik oleh nyonya kita. Zuan tahu bahwa Selir Bai hanya mencari alasan untuk membuat pelayan pergi. Dia berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, setiap kali saya mendengar kata-kata tes 100 bunga sekarang, saya tidak bisa menahan perasaan stres. Selir Bai tersenyum. Dia tahu bahwa dia sedang berbicara tentang terakhir kali Sin Rui meracuni dia dan Putri Mahkota. Jangan khawatir, pasti tidak ada yang salah dengan T ini. Tatapan Zuan beralih ke anak di lengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Cucu kekaisaran benar-benar sangat imut. Bolehkah aku menggendongnya? Selir Bai menatap kosong sejenak, ekspresinya agak aneh. Bagaimanapun, status cucu kekaisaran itu istimewa. Selain dia dan pelayan pribadinya, siapa lagi yang berani menyentuhnya? Jika sesuatu terjadi padanya, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Namun sebagai seorang ibu, mendengar seseorang memuji anaknya sendiri tetap membuatnya merasa senang. Dia berkata, permintaan Tuan Zu agak tidak pantas. Terlepas dari kata-kata itu, dia tidak marah sama sekali. Zuan tersenyum dan berkata, Selir Bai salah di sini. Saya sekarang adalah bendahara Putra Mahkota, jadi tanggung jawab saya untuk mengurus berbagai hal besar dan kecil di Istana Timur. Cucu kekaisaran adalah Tuan Kecil Istana Timur, jadi itu dalam jangkauan tanggung jawab saya untuk merawatnya. Petik 2. Selir Bai tidak bisa menahan tawa. Orang biasa tidak akan berani mengajukan permintaan seperti ini, katanya sambil berdiri dari ayunan. Dia berjalan ke sisinya dengan anak itu, memperingatkan, Tuan Zu, harap berhati-hati untuk tidak membangunkannya. Tidak mudah bagi saya untuk menidurkannya. Zuan dengan hati-hati menerima anak itu. Dia merasa seolah-olah bayi itu sangat lembut sehingga dia tidak menimbang apa-apa. Ini adalah pertama kalinya saya melihat cucu kekaisaran sendiri. Dia terlihat cukup pintar dan cantik. Selir Bai terkejut. Orang-orang di dunia ini tidak benar-benar tahu cara menggendong anak. Dia benar-benar berkeringat dingin sekarang, khawatir Zuan akan kikuk. Namun, dia tidak menyangka pihak lain begitu mahir, dan dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar menyukai anak itu dari ekspresinya yang berhati-hati dan serius. Karena itu, dia juga melunak. Tuan Zuan benar-benar sangat berbeda dari yang lain. Keduanya dekat satu sama lain, dan Zuan bisa mencium aroma misterius dan elegan. Karena dia menggendong anak itu, sikunya bahkan tidak sengaja menabrak tubuh lembut Selir Bai. Dia berkata sambil tersenyum, yang mulia berdiri begitu dekat denganku. Apakah kamu tidak takut bahwa mungkin ada beberapa rumor? Petik 2 Selir Bai berkata dengan acu tak acu, istana seratus bunga ini sudah sangat dingin dan tidak ceria, tidak banyak orang yang bisa menyebarkan gosip. Selain itu, ada lebih banyak diskusi tentang apa yang Anda dan Putri Mahkota lakukan secara pribadi, jadi apa yang harus saya khawatirkan. Zuan terkekeh. Sikap sederhana dan elegan yang mulia benar-benar mempesona. Kemudian dia secara tidak sengaja berkata, cucu kekaisaran sangat imut. Dia tidak terlalu mirip dengan Putra Mahkota. Ekspresi Selir Bai berubah dan nada suaranya menjadi dingin. Tuan Zuan, tolong bicaralah dengan hati-hati. Beberapa kata mungkin mengakibatkan hukuman mati. Petik 2 Yang mulia telah salah paham. Apa yang saya katakan adalah bahwa cucu kekaisaran lebih mirip ibunya, bahwa dia secantik ibunya. Zuan mengubah kata-katanya menjadi pujian. Selir Bai mendengus dan mengambil kembali cucu kekaisaran darinya. Untuk apa sebenarnya Tuan Zu datang ke sini? Saya menolak untuk percaya bahwa Anda di sini hanya untuk hal-hal sepele seperti itu. Petik 2 Memang ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Kasus Sin Rui telah mencapai hasil, kata Zuan. Si Jun dari gerbang Huang menyalahgunakan posisinya untuk mendekati pelayan yang mulia Sin Rui. Kapan seorang pelayan biasa seperti Sin Rui pernah mengalami pengejaran terhadap Tuan Muda yang terpandang dan berprestasi? Dia akhirnya terjebak dalam perangkapnya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia terlibat dalam konspirasi besar, bahwa dia mendekatinya untuk menjebak Putri Mahkota, serta menggunakan alasan ini untuk mengalihkan kesalahan kepada Anda, menyebabkan korban pada dua istri terpenting Putra Mahkota pada saat yang sama. Petik 2 Ekspresi selir Bai sedikit berubah. Klansi benar-benar kejam. Ini semua salahku karena tidak lebih memperhatikan Sin Rui. Itulah mengapa saya tidak menyadari bahwa dia telah ditipu oleh seseorang. Apakah begitu? Zuan terkekeh. Apa yang baru saja kukatakan padamu adalah kesimpulan yang dicapai rumah bordir. Namun, saya memiliki kecurigaan yang sama sekali berbeda. Petik 2 Apa maksudmu? Selir Bai bertanya, bingung. Zuan berjalan ke ayunan dan duduk dengan santai. Dia mulai dengan lembut bergoyang-goyang seperti yang baru saja dia lakukan. Semua orang percaya bahwa si Jun sengaja mendekat untuk menggoda Sin Rui, dan itulah yang diyakini si Jun sendiri. Tetapi ketika saya melihat semua informasi terkait, saya menemukan sesuatu yang menarik. Orang yang mengambil inisiatif bukanlah si Jun, melainkan Sin Rui. Selir Bai mengerutkan kening. Apa yang kamu coba katakan? Sin Rui selalu mengikuti aturan dengan benar. Dia benar-benar tidak akan melakukan hal seperti ini. Apakah begitu? Senyum Zuan memudar saat dia melanjutkan, saya telah memperoleh rekor tertentu melalui saluran khusus. Saya menemukan bahwa keduanya bertemu satu sama lain secara tidak sengaja, tetapi tanpa berasumsi bahwa Sin Rui adalah korban berdasarkan kesan pertama, dan alih-alih mempertimbangkannya dari sudut yang berbeda. Orang akan menemukan bahwa Sin Rui adalah pelakunya sepanjang waktu. Dia mendekati si Jun terlebih dahulu, dan membuatnya mengejarnya. Seluruh proses semua dipandu olehnya. Sayangnya, si Jun, si bodoh itu, selalu berpikir bahwa dia begitu istimewa, dan masih membayar lebih banyak uang kepada penipu itu. Selir Bai berkata dengan acu tak acu, ini tidak lebih dari tuduhan tak berdasar. Saya memahami sifat Sin Rui dengan paling jelas. Dia selalu baik, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yang mulia, tolong biarkan saya menyelesaikannya. Zuan melanjutkan, saya selalu bingung tentang sesuatu. Mengapa Dalang bersikeras melalui begitu banyak upaya untuk mengirim Sin Rui keluar dari istana? Bukankah lebih baik diam saja? Saya segera menyadari bahwa pasti ada alasan lain, namun saya tidak dapat memahaminya. Ini berlanjut sampai saya menerima beberapa informasi belum lama ini. Saya akhirnya mengerti mengapa Dalang akan pergi sejauh ini untuk mengirimnya keluar dari istana. Petik 2. Bab 766, semua kartu diletakkan di meja. Mengapa? Selir Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, Zuan ingin mengatakan, aku, tapi dia segera menyadari bahwa dia akan mengekspos dirinya sendiri. Karena itu, dia mengubah kata-katanya. Jika kamu memikirkannya, kamu dapat menyimpulkan satu atau dua hal dari tindakan utusan bordir. Jika Sin Rui meninggal, mereka pasti akan mulai menyelidiki hubungannya di istana, siapa yang dia temui sebelum dia meninggal, dan jika ada orang yang memiliki motif dan kesempatan untuk membunuhnya. Begitu ini terjadi, bahkan selir Bai akan menjadi tersangka. Petik 2. Selir Bai tersenyum. Memang, bagaimanapun, Sin Rui adalah pelayan pribadiku, jadi aku akan menjadi tersangka nomor satu jika dia mati. Namun, bahkan jika dia meninggalkan istana kekaisaran, saya masih akan menjadi tersangka utama. Lagi pula, kami berdua terlalu dekat. Zuan melanjutkan dari pernyataan selir Bai. Dalangnya sangat cerdas. Mereka menggunakan kelemahan sifat manusia dan tetap berada di tempat yang paling mencurigakan sejak awal, tetapi yang lain secara tidak sadar merasa bahwa ini terlalu sederhana, bahwa orang lainlah yang mencoba menjebaknya. Dengan mentalitas seperti ini, bersama dengan petunjuk yang muncul setelahnya, orang-orang mau tidak mau akan berpikir, tidak heran, sesudahnya. Kemudian, mereka akan menyelidiki tersangka lain, meskipun dalang utama berada tepat di bawah hidup mereka. Selir Bai mengerutkan kening. Lalu, menilai dari apa yang kamu katakan, sepertinya dalang yang kamu bicarakan ini adalah aku. Zuan tidak menjawab pertanyaannya dan malah melanjutkan, apa yang baru saja kita bicarakan adalah apa yang akan terjadi jika Sin Rui meninggal. Namun, Sin Rui meninggalkan istana kekaisaran hidup-hidup, jadi utusan bordir pasti akan menyelidiki gerbang istana terlebih dahulu. Jika tidak ada catatan, mereka secara alami akan mencurigai O'u dari gerbang Zuan Wu. Petik 2 Namun ketika utusan bordir hendak menyelidiki O'u, dia tiba-tiba menghilang bersama istri dan anak-anaknya, sementara yang bertanggung jawab atas gerbang adalah Tuan Muda Klan Murong. Entah itu O'u atau Murong Luo, semua orang tahu mereka adalah bagian dari Faksi Rajaki. Rajaki memiliki motif sekaligus kekuatan untuk mengincar Putri Mahkota, jadi semua orang menyimpulkan bahwa dalangnya adalah Rajaki. Bahkan orang-orang yang mendukung Faksi Rajaki mungkin percaya akan hal itu. Itu berarti Kaisar pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan berat kepada Rajaki. Rajaki akan merasa bahwa Kaisar menyalahgunakan kekuasaannya, dan bahwa Kaisar adalah orang yang menjebaknya, jadi tentu saja dia akan membalas. Setelah ini terjadi, keseimbangan diam-diam antara kedua kekuatan akan runtuh, dan seluruh bangsa akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Orang yang mengaduk air dalam bayang-bayang kemudian akan memanfaatkan krisis ini untuk keuntungan pribadi. Saat itu, cucu kekaisaran bangun dan mulai meratap. Selir Bai dengan cepat menenangkannya sambil berkata kepada Zuan, Aku tidak tahu apa maksudmu dengan memberitahuku semua ini. Mungkinkah Anda merasa bahwa saya dalang itu? Saya seorang selir kekaisaran, serta ibu dari cucu kekaisaran. Apa manfaat dari melemparkan seluruh kekaisaran ke dalam kekacauan? Petik 2. Pelayan itu sudah kembali dengan teh seratus bunga. Selanjutnya, perawat basah juga bergegas ketika mereka mendengar cucu kekaisaran menangis. Saat itu terjadi, Zuan dan selir Bai tetap diam. Zuan dengan tenang mencicipi teh seratus bunga, aromanya yang menyegarkan benar-benar menjernihkan pikiran. Selir Bai menyuruh pelayan dan perawat basah membawa cucu kekaisaran kembali. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa, dia berkata dengan dingin, Sepertinya kamu tidak takut ada racun dalam teh hari ini. Zuan berkata sambil tersenyum, Saya tidak percaya bahwa selir Bai akan menjadi seseorang yang begitu hina. Selanjutnya, Putri Mahkota tidak ada di sini kali ini. Dengan membuatku pingsan, bukankah itu menyeratkan bahwa yang mulia ingin secara pribadi memulai skandal denganku? Petik 2. Napas selir Bai bertambah cepat. Apakah kamu tahu bahwa hanya kata-kata ini saja sudah cukup bagiku untuk membuatmu dipukuli sampai mati dengan tongkat? Zuan menurunkan cangkir tehnya. Yang mulia pintar, Saya tidak percaya Anda akan melakukan sesuatu yang begitu tidak bijaksana. Mungkinkah Anda benar-benar percaya bahwa Anda memiliki saya sepenuhnya dalam genggaman Anda? Selir Bai duduk di ayunan lagi. Kalau begitu, Saya benar-benar ingin tahu tentang komentar Anda yang mencerahkan. Mengapa saya menjadi dalang itu, kalau begitu? Petik 2. Zuan menjawab, Sepertinya kita sudah sampai pada lingkaran penuh. Dalam hal ini, Rajaki menjadi pelaku utama. Meskipun Rajaki memiliki lebih banyak antek di bawahnya, Kaisar masih nomor satu di dunia. Peluangnya untuk mengalahkan Rajaki masih sedikit lebih tinggi. Itu berarti putra mahkota tidak akan lagi memiliki siapapun yang bersaing dengannya. Pada saat yang sama, Kemurnian putri mahkota akan dipertanyakan, Jadi kau bisa menggantikan posisinya. Anda juga ibu dari cucu ke Kaisaran. Bagaimana bisa ada selir lain yang bisa dibandingkan denganmu? Petik 2. Dia menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, ada prinsip lain dalam memecahkan kasus. Yang memiliki motif paling kuat dan memperoleh keuntungan terbesar seringkali adalah pelakunya. Sayangnya, Semua orang disesatkan oleh Anda, Dan mengabaikan bahwa Anda adalah penerima manfaat terbesar. Selir Bai berkata dengan acuh tak acuh, Apakah Tuan Zhu tahu apa kejahatan fitnah? Semua yang baru saja Anda katakan tidak berdasar. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Jika saya benar-benar dalang, Mengapa saya menyelamatkan Anda berdua dari terlihat telanjang bersama? Bukankah itu akan membantu saya dengan tujuan saya? Zhu An berbicara dengan desahan pujian. Itulah mengapa yang mulia brilian. Jika Anda membiarkan Putri Mahkota ditemukan seperti itu, Putri Mahkota akan tamat. Namun, Anda, Sebagai orang yang menerima manfaat paling banyak, Akan naik terlalu tiba-tiba. Semua orang akan mencurigai Anda. Sebaliknya, Dengan memberinya kesempatan, Putri Mahkota akan menarik semua perhatian, Sementara Anda akan aman di belakang layar. Tentu saja, Ada alasan lain. Dibandingkan dengan Rajaki, Faksi Putra Mahkota berada pada posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Jika sesuatu terjadi pada Putri Mahkota, Pemimpin faksi ini sejak awal, Faksi Putra Mahkota mungkin tidak akan bisa menang melawan Faksi Rajaki. Itu berarti bahwa semuanya pada akhirnya akan menguntungkan Rajaki. Petik 2. Selir Bai mendengus. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bukankah aku hanya membantu Putri Mahkota? Saya telah menyingkirkan Rajaki untuknya, Dan dia akan menjadi permaisuri masa depan. Apa arti yang tersisa dari saya melakukan semua ini? Petik 2. Zuan menatap matanya yang biasanya lembut dan berkata sambil menghela nafas. Dan itulah tepatnya mengapa aku memujimu sebagai orang yang brilian. Itu karena hal-hal yang Anda katakan sehingga tidak ada yang akan mencurigai Anda. Namun, saya sudah secara kasar menebak rencana Anda. Anda mungkin memiliki bukti bahwa Putri Mahkota tercemar, Jadi Anda masih dapat menggunakan kekuatannya saat ini untuk menghadapi Rajaki. Namun, begitu situasinya sudah beres, Anda dapat meminta beberapa orang menyebarkan buktinya kapanpun Anda mau. Dengan begitu, Putri Mahkota secara alami tidak akan memiliki martabat untuk tetap menjadi permaisuri, Dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa terus hidup. Putri Mahkota sangat pintar, Tapi dia akan selamanya menjadi salah satu bidak caturmu. Lagi pula, dialah yang telah menyiapkan jalan untukmu, tutup Zuan. Dia tidak bisa tidak menghormati pandangan ke depan bilinglong. Dia merasa bahwa dia terlalu kejam ketika dia menyuruhnya mencari kesempatan Untuk membungkam selir bayi, Untuk berpikir bahwa dia akan membunuh wanita yang baik dan lembut seperti itu Karena alasan yang tidak berdasar. Sekarang, dia menyadari bahwa dialah yang benar-benar bijaksana. Dia mungkin tidak tahu bahwa dalangnya adalah selir bayi, Tetapi bakatnya yang tajam untuk politik segera membuatnya sadar bahwa cepat atau lambat, Keberadaan selir bayi itu sendiri akan menjadi ancaman besar baginya. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu untuk menghilangkan ancaman itu. Sai, dua wanita ini terlihat ramah di permukaan, Namun mereka berdua sama-sama ganas. Benarkah semakin cantik wanita itu, semakin baik mereka berbohong. Teman-teman wanita cantik Zuan muncul di benaknya satu demi satu. Dia mulai menjadi benar-benar paranoid. Huff, itu hanya karena putra mahkota terlalu lemah, Jadi dia tidak bisa mengendalikan wanitanya. Aku pasti berbeda. Pada akhirnya, Zuan menghibur dirinya sendiri seperti itu. Saat itu, selir bayi dengan lembut bertepuk tangan. Anda telah membuat analisis yang sangat bagus. Sayangnya, ini hanya spekulasi Anda sendiri. Tidak ada bukti. Sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan bukti. Kita hanya perlu menemukan Owu, kata Zuan. Kalau begitu mari kita tunggu sampai kamu menemukannya dulu. Selir bayi terkekeh. Wajahnya yang halus dan murni yang semula menyerupai bunga putih kecil sekarang tampak agak berbahaya. Zuan menghela nafas. Dari apa yang mulia katakan, sepertinya hanya bencana yang menunggu Owu. Sebenarnya, saya selalu bertanya-tanya apakah Owu melarikan diri atas inisiatifnya sendiri, atau apakah dia dipaksa. Orang-orangmu dapat membunuhnya, dan kemudian membuatnya seolah-olah dia melarikan diri karena takut akan hukuman atas kejahatannya, menjebak rajaki seperti itu. Kata-kata ini mungkin tampak cukup menggelikan di mata orang lain. Jari-jari ramping selir bayi menunjuk ke sekeliling. Semua orang di sini tahu bahwa saya tidak memiliki pengaruh atau latar belakang untuk melakukan hal seperti ini. Saya selalu tinggal jauh di dalam istana saya sendiri dan jarang meninggalkan gerbang istana. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk membunuh pengawas gerbang istana ke Kaisaran, dan bahkan membawa pergi seluruh keluarganya. Meskipun kamu sendiri lemah, kamu memiliki sekutu, bukan. Zuan terkekeh, misalnya, mungkin Raja Wu, bab 767, untuk melawan. Ekspresi santai selir bayi akhirnya berubah. Aku tidak tahu apa yang kamu coba katakan. Wilayah Raja Wu jauh di Komando Orde Utara. Raja Negara Bawahan tidak diizinkan memasuki ibu kota tanpa panggilan. Bagaimana mungkin aku menjadi sekutunya? Tapi aku tahu dia selalu berada di ibu kota beberapa hari terakhir ini. Zuan terkekeh, saya dikepung dan disergap oleh klansi di rumah Sin Rui pagi ini, dan kebetulan saya bertemu dengan Nyonya Wu di sana. Orang-orang klansi mencoba membunuhmu. Selir bayi mengerutkan kening. Kemudian, dia mendengus. Sekelompok idiot. Melihat bahwa dia tidak lagi berpura-pura, Zuan terkekeh. Itu tidak bisa disalahkan pada klansi. Bagaimanapun, Hua Bau tiba-tiba berlari keluar dan ditangkap oleh utusan bordir. Kemudian, demi menyelamatkannya, bos kasino mereka akhirnya terungkap. Setelah membungkam bos kasino itu, mereka harus menggunakan Spirit Master Gia Sili di perbatasan selatan. Utusan bordir akan mengetahui bahwa mereka terlibat cepat atau lambat, jadi mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mencoba untuk menyalahkan saya. Petik 2. Selir bayi cukup terkejut. Dilihat dari deskripsimu, klansi seharusnya pasti berhasil dengan serangan mereka. Dengan kekuatan yang bisa mereka transfer, mereka seharusnya memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk membunuhmu. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Petik 2. Apa yang bisa ku katakan? Aku terlalu menawan, dan aku selalu beruntung. Saya selalu berhasil melarikan diri, kata Zuan dengan acuh tak acuh. Selir bayi menatapnya dalam-dalam. Kepercayaan diri Tuan Zubukanlah sesuatu yang bisa dimiliki pria biasa, seperti yang diharapkan. Zuan mendengus. Apa gunanya memujiku sekarang? Selir bayi tertawa. Saya tidak hanya memuji Anda, saya mulai memiliki sedikit kekaguman yang tulus untuk Anda. Anda telah berhasil melakukan hal-hal yang sama sekali tidak mungkin bagi banyak orang lain. Kemudian, dia mengubah topik. Namun, kekaguman adalah satu hal. Anda telah memfitnah saya, tetapi saya tidak akan mengakuinya. Anda harus mengerti bahwa saya adalah selir putra mahkota. Saya hanya bisa menerima manfaat terbesar jika putra mahkota naik tahta. Mengapa saya bekerja sama dengan Raja Wu dan yang lainnya? Zuan menjawab, alasan mengapa Raja Wu terlibat dalam masalah ini jelas karena mendambakan tahta, jadi itu mudah dimengerti. Putra mahkota tidak begitu pintar, sementara Raja Wu yakin dengan kecerdasannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir untuk menggantikannya? Tetapi melenyapkan putra mahkota saja tidak ada gunanya, dia harus menyingkirkan pesaing terkuat untuk tahta, Raja Ki, terlebih dahulu. Itu sebabnya dia bergabung dalam rencana ini. Dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu, melemahkan pengaruh Raja Ki dan putra mahkota. Paling buruk, mereka akan saling menghancurkan, dan dia kemudian akan mendapatkan kesempatan. Sementara itu, karena kamu berada di dalam istana, kamu diawasi terus-menerus. Tidak mungkin bagi Anda untuk membuat sesuatu terjadi sendirian. Anda harus memiliki orang lain untuk membantu Anda melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan, misalnya, membunuh Owu dan berpura-pura bahwa keluarganya melarikan diri. Juga, ada Hua Bao. Sejujurnya, saya tidak percaya bahwa penjudi kompulsif seperti Hua Bao bisa melarikan diri dan pergi ke kasino dari bawah pengawasan ketat klan si sendirian. Anda mungkin orang yang mengatur untuk itu. Petik 2. Selir Bai terus bergoyang-goyang. Senyum cantik muncul di wajahnya saat dia berkata, pengurangan yang cukup menarik. Namun, saya masih memiliki kata-kata yang sama untuk Anda. Ini adalah spekulasi Anda, Anda tidak punya bukti. Adapun Owu, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, menilai dari bagaimana keadaan saat ini, kemungkinan Anda menemukannya tidak tinggi. Menilai dari nada bicaramu, kurasa mayat Owu telah dihancurkan. Zuan terkekeh. Tapi apakah aku menemukan Owu atau tidak bukanlah masalah besar? Aku masih punya bukti lain. Apakah kamu berbicara tentang Sin Rui? Kaki selir Bai menjuntai saat dia duduk di ayunan, menunjukkan suasana hatinya yang baik saat ini. Karena dia sudah melarikan diri sejak lama, saya yakin Sir Zhu pasti tidak dapat menemukannya. Yang mulia, tolong jangan terlalu cepat merasa bahagia. Mata Zuan beralih ke gaunnya yang berkibar saat dia berkata, Yang mulia, jangan lupa bahwa ada satu orang lagi. Saya percaya Raja Wu dan yang lainnya belum punya waktu untuk meninggalkan ibu kota. Selama saya menangkap mereka dan menginterogasi mereka sedikit, kebenaran akan segera terungkap. Senyum selir Bai membeku di wajahnya. Dia berkata dengan nada yang agak kaku, Hef, bahkan jika Raja Wu ada di sini, dia masih seorang raja yang mulia. Bagaimana bisa seseorang seperti dia ditangkap hanya karena Anda berkata begitu, atau diinterogasi atas perintah Anda? Sepertinya selir Bai memiliki sedikit kepercayaan pada Raja Wu, kata Zuan. Saya tidak merekomendasikan melebih-lebihkan tekad para bangsawan ini yang dibesarkan dengan sendok emas. Mereka tidak mengalami banyak kemunduran. Selama yang mulia memberi perintah, utusan bordir dapat dengan mudah membuatnya berbicara. Lagi pula, itu adalah pelanggaran besar bagi Raja Negara Bawahan untuk memasuki ibu kota. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah dia akan berbicara untuk meringankan kejahatannya dari pertahanan diri? Petik 2. Benar saja, ekspresi selir Bai berubah. Dia menjadi diam, dan bahkan ayunannya berhenti bergerak. Beberapa waktu kemudian, dia akhirnya berbicara lagi. Mengapa kamu datang ke sini untuk memberitahuku hal-hal ini? Apakah itu untuk mengejek saya, atau apakah Anda mengatur agar beberapa orang lain menunggu untuk berjaga-jaga jika saya mengakui sesuatu? Apakah Anda akan menangkap saya, kalau begitu? Dia melihat sekeliling sambil berbicara, untuk melihat apakah ada orang di dekatnya. Zuan berkata dengan muram, hanya ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Raja Wu pasti ingin aku mati, jadi kenapa kau membiarkanku kembali saat itu? Lagi pula, kamu bisa saja memilih untuk membiarkan Putri Mahkota pergi dan membuatku ditangkap oleh staff istana. Itu juga akan mencapai tujuan Anda. Petik 2. Setidaknya kamu ingat bahwa aku membiarkanmu pergi hari itu. Selir Bai mendengus. Dia turun dari ayunan dan berjalan ke sisi Zuan. Namun sebagai imbalannya, apa yang saya dapatkan adalah Anda menekan saya lagi dan lagi. Zuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar nada menyedihkannya. Menggunakan nada memohon seperti ini, mungkinkah kamu berencana untuk merayuku? Jika aku benar-benar mencoba merayumu, apakah kamu menyukainya? Selir Bai menghapus bunga putih kecil di rambutnya. Sanggul rambutnya yang dewasa segera pecah, dan rambut panjangnya tergerai seperti air terjun. Dia tidak lagi tampak seperti ibu dari seorang anak, melainkan seperti seorang wanita muda yang menakjubkan. Detak jantung Zuan bertambah cepat ketika dia mencium aroma seratus bunga yang unik. Wanita ini benar-benar baunya terlalu enak. Betapa menakjubkannya memiliki wanita seperti ini dipelukannya. Perbuatan heroik macam apa yang dilakukan putra mahkota di kehidupan masa lalunya untuk membuat wanita ini melahirkan anaknya. Pada saat itu, selir Bai yang tampaknya halus dan lemah tiba-tiba menyerang. Dia memukul ke arah titik akupuntur utama di dada Zuan, kuku-kukunya yang berkilauan melepaskan kilatan ganas. Zuan tersenyum dan berkata, Aku menunggumu melakukan ini. Dia sama sekali bukan pria yang akan kehilangan akal karena dan gagal melakukan sesuatu dengan benar di depan seorang gadis. Bagaimana dia bisa lengah dalam situasi mereka saat ini? Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke pergelangan selir Bai, menghalangi serangannya yang mengancam. Selir Bai tidak terganggu, dan tangannya yang lain dengan cepat menembak. Zuan terkejut. Lengan selir Bai terlihat sangat ramping, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan ofensif yang begitu besar. Wanita ini sebenarnya berada di peringkat ke-8. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimanapun, Cu Cu Yan dan Pei Mian Man secara publik diakui sebagai jenius, namun sebelum mereka bertemu Zuan, mereka hanya berada di peringkat ke-6. Fakta bahwa Cu Yan telah mencapai peringkat ke-7 adalah karena bantuan Zuan. Meskipun begitu, meskipun selir Bai tidak jauh lebih tua dari mereka, dia sebenarnya sudah berada di peringkat ke-8. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah dunia kultifasi, dan dia tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Itu seperti permaisuri yang, meskipun jauh lebih tua dari Zuan, tampak seperti seorang wanita muda. Setiap inci tubuhnya terasa tidak berbeda dari seorang wanita muda. Ini adalah sesuatu yang Zuan alami sendiri. Ini adalah situasi yang serupa. Meskipun selir Bai tampak muda, dia bisa jauh lebih tua dari Cu Yan dan yang lainnya. Cek cek cek, aku ingin tahu apakah ada orang di Istana Kekaisaran yang tahu usia sebenarnya. Putri Mahkota dan Putra Mahkota jelas tidak tahu. Bagaimana dengan Kaisar? Apakah dia tahu? Pikiran Zuan bergerak cepat, tetapi tangannya tidak melambat. Keduanya dengan cepat bertukar 20 hingga 30 gerakan. Selir Bai juga terkejut. Dia sudah memberi Zuan pujian yang cukup, namun sepertinya dia masih meremehkannya pada akhirnya. Jika dia tahu akan seperti ini, dia seharusnya. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan. Serangannya menjadi semakin ganas. Namun, karena tak satupun dari mereka ingin memperingatkan Kaisar, mereka berdua menahan diri sedikit dan mengekang kekuatan mereka dari jarak dekat. Zuan memperhatikan bahwa sepertinya ada hujan kelopak bunga di sekelilingnya. Ketika dia mencoba untuk melihat melewati mereka, dia tidak bisa melihat situasi di luar sama sekali. Ini mungkin cara Selir Bai untuk menghalangi pandangan para pelayan dan perawat basah, mencegah mereka melihat apapun. Dia terkeke ketika dia merasakan keberatannya. Apakah kita akan bertarung sambil menekan satu sama lain? Itu sebenarnya spesialisasi saya, Anda tahu. Saat dia berbicara, dia menggunakan Federsilek Entang Ling Art milik Pei Myanmar untuk mengunci lengan Selir Bai. Zuan menarik Selir Bai ke arahnya dengan kekuatan besar. Dia memeriksa kecantikannya saat dia terus berjuang dari dekat. Kulitnya halus seperti salju, dia tidak bisa menemukan satu noda pun. Yang mulia pasti sudah kehabisan akal sekarang, kan? Dia bertanya, dia ingin mengobrol dengan baik dengannya. Tiba-tiba, Selir Bai mengungkapkan senyum menawan dan bertanya, Begitukah? Pada saat itu, kabut merah muda menyembur keluar dari mulutnya dan mengenai wajah Zuan. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika Zuan segera menahan nafas, dia masih tidak bisa menahan nafas. Bab 768 membuat segalanya merata. Keduanya bertarung sambil hampir saling menekan. Namun, tidak peduli bagaimana Selir Bai bertarung, dia terjerat oleh tangan licin seperti ular pihak lain. Pada awalnya, dia masih bisa mengganti metode serangannya untuk melepaskan rentetan serangan yang tak ada habisnya, tetapi saat mereka terus bertarung, jumlah ruang yang tersisa untuk dia hindari menyusut dan menyusut. Akhirnya, bahkan tangannya dibatasi dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kapan dia pernah berhubungan dekat dengan pria lain? Dia malu dan gugup. Karena dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia mengirim tendangan ke perut Zuan. Namun, karena seni menjerat bulu adalah teknik yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, bagaimana mungkin itu tidak memiliki tindakan balasan untuk serangan seperti itu. Zuan mengangkat kakinya untuk memblokir Selir Bai, lalu menendang lekukan kakinya. Kemudian, dia menggunakan kesempatan itu untuk mendorong kakinya terpisah. Selir Bai tersentak dari sisi ke sisi. Tubuhnya sangat fleksibel, pinggang dan tubuhnya berputar pada sudut yang tak terbayangkan. Namun, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari kendali Zuan. Sebaliknya, wajahnya memerah karena tubuh mereka saling bergesekan begitu dekat. Zuan bertanya sambil tersenyum, yang mulia pasti sudah kehabisan akal sekarang, kan? Namun, saat dia hendak bernegosiasi dengannya, Selir Bai tiba-tiba tersenyum. Kemudian, kabut merah muda menyembur keluar dari bibir cerinya, mengenai wajah Zuan. Zuan benar-benar lengah. Kemerahan yang tidak wajar memenuhi wajahnya. Kemudian, setelah bergoyang-goyang beberapa kali, dia jatuh dengan lemah ke tanah. Huff! Selir Bai mendengus setelah akhirnya melepaskan diri dari genggamannya. Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan tendangan. Petik dua tanda seru petik dua. Dia tampak kesal ketika dia bertanya, Bukankah kamu bertingkah sombong beberapa saat yang lalu? Kenapa kamu tidak pindah sekarang? Dia benar-benar menderita dari pertempuran jarak dekat saat itu. Dia mengambil roknya dan berjongkok di sampingnya. Sebuah belati muncul entah dari mana, dan dia mengayunkannya ke leher Zuan beberapa kali. Ketika dia melihat bahwa tidak ada reaksi, dia akhirnya santai. Dia pingsan setelah semua. Huff! Saya berharap tidak kurang setelah menderita embun mawar saya. Petik dua. Tapi kemudian, dia tampak cukup bermasalah. Dia bergumam, Katakan, Haruskah aku membunuhmu atau tidak? Jika aku tidak membunuhmu, kamu hanya sedikit terlalu pintar, jadi itu akan berbahaya bagiku di istana. Jika aku membunuhmu, Master Sekte mungkin akan marah, kan? Ada juga Junior Honglei. Huff! Ini benar-benar sakit kepala. Jika itu sakit kepala, maka mungkin kamu tidak harus membunuhku. Terdengar suara menggoda seorang pria di telinga Selir Bai. Selir Bai melompat ketakutan, dan dia dengan cepat mencoba menekan belati ke leher Zuan. Sayangnya, dia masih selangkah terlambat. Dadanya mati rasa, dan dalam sekejap semua titik aku punturnya tersegel. Zuan bangkit dari tanah sambil tertawa kecil. Dia melihat kecantikan yang marah di depannya dan berkata, Yang mulia memberi saya tendangan barusan. Katakan, Bagaimana saya harus membalas dendam untuk itu? Petik dua. Selir Bai terkejut ketika dia bertanya, Mengapa kamu tidak sadar? Mereka baru saja begitu dekat, dan mereka telah bertarung dalam pertempuran yang begitu sengit. Napasnya seharusnya sangat tergesa-gesa. Itulah mengapa racunnya tidak mungkin tidak memasuki sistemnya. Lebih jauh lagi, racun rahasianya sudah cukup untuk membuatnya tidak sadarkan diri bahkan jika dia hanya bernafas sedikit. Aku benar-benar sangat beruntung. Zuan menghitung berkahnya. Untungnya, dia sudah menembus ke tingkat ketiga sutra asal primordial, jadi dia sudah kebal terhadap sebagian besar racun. Kalau tidak, dia benar-benar akan selesai. Racun macam apa itu? Dia bertanya karena penasaran. Selir Bai mendengus dan menolak untuk memperhatikannya. Aku masih bisa menebak meskipun kamu tidak berbicara. Zuan merasakan racun dengan key primordialnya. Meskipun itu bukan analisis yang sempurna, dia masih bisa mendapatkan gambaran kasar tentang penggunaannya. Hah? Racun ini sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh sama sekali. Itu hanya membuat seseorang jatuh pingsan dan memasuki ilusi. Zuan terkejut. Mengapa kamu menggunakan racun seperti ini tanpa efek serius? Bukan urusanmu. Selir Bai merasa marah dan menyesal. Jika dia tahu itu akan menjadi seperti ini, dia akan menanam belati itu ke lehernya sejak awal. Huff. Dia benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan nyalinya, bahkan tidak tersentak dengan pisau yang menempel di lehernya. Itulah mengapa dia mengira dia benar-benar terpengaruh oleh racun itu. Anda telah berhasil mengontrol Bai Ruxue untuk plus 233 plus 233 plus 233. Yang mulia telah lama mencoba mencari tahu siapa mata-mata dari sekte iblis itu. Pada akhirnya, yang disalahkan adalah jenderal pengawal kiri Cheng Xiong dan putranya. Zuan terkekeh. Tapi aku tahu itu bukan mereka. Itulah mengapa saya selalu penasaran untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi ke sekte iblis. Status orang ini tidak boleh rendah, atau mereka tidak akan memiliki akses ke rahasia penting seperti keberadaan kaisar, keamanan istana, dan hal-hal lain seperti itu. Tetapi jika status mereka terlalu tinggi, saya tidak akan mengerti mengapa mereka akan membantu sekte iblis. Zuan memandang selir Bai dan berkata, Ternyata kamu pada akhirnya. Dia berpura-pura tidak sadar sebelumnya karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa informasi. Benar saja, dia akhirnya menerima informasi yang begitu bagus. Selir Bai benar-benar merasa menyesal sekarang. Kenapa dia mengoceh seperti itu? Namun, dia dengan cepat tenang. Huff, bukan hanya aku yang berkolusi dengan sekte iblis di istana kekaisaran ini. Pak Zhu, bukankah Anda salah satunya juga? Kamu bahkan menyelamatkan master sekte iblis dan orang suci. Zuan tidak terkejut. Sangat mudah untuk menipu orang lain, tetapi informasi seperti itu tidak akan luput dari perhatian mata-mata pada level ini. Bagaimanapun, Yun Jianyu selalu tinggal di kediaman utusan bordirnya, dan dia tidak bisa selalu berada di sana. Keduanya mungkin sudah melakukan kontak saat itu. Memang, selir Bai telah memberinya banyak barang saat itu. Memikirkan kembali, reaksi Yun Jianyu agak aneh saat itu. Itu mungkin saat mereka pertama kali berhubungan. Zuan terkekeh. Yang mulia pasti berpikir bahwa aku akan melepaskanmu karena hubungan semacam itu. Tapi selama aku membunuhmu, tidak ada yang akan tahu tentang semua ini. Bukankah aku akan lebih aman kalau begitu? Selir Bai menatapnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kamu tidak perlu menakutiku seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang disukai oleh sekte dan orang suci menjadi seseorang yang hina dan tak tahu malu? Zuan merasakan sakit kepala saat dia bergumam, huh, ditolak karena menjadi pria yang baik benar-benar tidak terasa terlalu hebat. Dia juga tidak melanjutkan ke pura-puran, dan membuka segel selir Bai. Selir Bai tanpa sadar mundur beberapa langkah ketika dia dibebaskan. Kemudian, dia mengusap dadanya. Daerah itu masih sedikit sakit setelah dipukul. Zuan kemudian berkomentar. Karena kita sekarang adalah sekutu di kapal yang sama, aku yakin ada beberapa hal yang bisa kita lebih terbuka, bukan? Apa yang ingin kamu ketahui? Selir Bai kembali ke ayunan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan lengan bajunya keluar dan kelopak bunga berangsur-angsur memudar. Sosok pelayan dan perawat basah samar-samar bisa dibuat lagi. Teknik Anda ini cukup mengesankan, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tidak lebih dari tabir asap, jawab selir Bai acuh tak acuh. Zuan mengangguk. Kemudian dia melanjutkan, Orang-orang yang ingin menjatuhkanku dan putri mahkota adalah kamu dan Raja Wu, kan? Setelah sedikit ragu, selir Bai mengangguk dan berkata, Benar. Analisis Anda sudah 90% di sana. Petik 2. Di mana Sin Rui? Zuan bertanya. Dia kembali setelah menyelesaikan misinya, jawab selir Bai. Lalu ibu dan adik laki-lakinya juga palsu. Zuan menolak untuk percaya bahwa sekte iblis akan meninggalkan celah yang begitu besar dan membiarkan orang-orang terkasih Sin Rui dikendalikan. Benar. Mereka berdua peniruan dari sekte. Jika tidak, tidak akan mudah untuk melarikan diri ke kasino di bawah pengawasan klansi, dan dia akan ditemukan oleh utusan bordir bahkan jika dia mendapat bantuan, jawab selir Bai. Pengaturanmu benar-benar dipikirkan dengan baik. Zuan terkesiap. Pihak lain sangat teliti. Ini jelas tidak dilakukan dengan keinginan sesaat, melainkan dipersiapkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi jika ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, lalu apakah mereka sudah merencanakan untuk bertindak melawan Putri Mahkota pada waktu itu? Kami hanya melakukan beberapa persiapan sebelumnya. Kemudian, orang-orang klansi baru saja diikat baru-baru ini, selir Bai menjelaskan. Zuan merasa lega. Dia bertanya, Mengapa Anda memilih saya dan Putri Mahkota? Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia telah dilemparkan ke bawah bas di sini. Raja Wu menyarankannya. Dia bersikeras menggunakan Anda. Dia tampaknya membawa kebencian yang ekstrim untukmu. Selir Bai memberi Zuan ekspresi terkejut. Apa yang kamu lakukan padanya sehingga dia sangat membencimu? Zuan mulai berpikir sendiri. Sepertinya dia tidak tahu tentang hubungannya dengan Yun Yu King. Mungkin lebih baik merahasiakan beberapa hal. Dia menjawab, Apa yang bisa saya katakan? Aku terlalu menawan. Mungkin Raja Wu merasa cemburu ketika saya melewati Komando Orde Utara di masa lalu. Selir Bai terdiam. Adapun alasanmu membiarkanku kembali saat itu, selain dari alasan yang aku nyatakan. Apakah itu juga karena aku menyelamatkan Yun Jian Yu dan yang lainnya? Zuan bertanya karena penasaran. Memang, demi menyelamatkanmu dan tidak membangkitkan kecurigaan Raja Wu, aku dibiarkan berkonflik. Tahu. Selir Bai menjawab sambil menghela nafas. Zuan tertawa, Kesal. Apa? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu karena membuatku berjalan di gerbang neraka beberapa kali. Bukankah kamu masih baik-baik saja? Selir Bai tersenyum. Putri Mahkota adalah kecantikan yang langka, dan bahkan putra Mahkota belum menyentuh tubuhnya yang murni, namun kamu akhirnya memilikinya. Apakah kamu melepas pakaian kami saat itu? Ekspresi Zuan menjadi gelap. Selir Bai mengingat masa lalu. Dia tanpa sadar melirik tubuh bagian bawahnya, rona merah muncul di wajahnya. Apa artinya menanyakan itu? Tentu saja ada artinya. Zuan mendengus. Kamu sudah bisa melihatku sepenuhnya. Paling tidak, kamu harus membalas Budi bahwa kita seimbang, kan? Selir Bai tersenyum manis. Jadi kau ingin melihat. Tentu. Aku duduk di sini. Anda bisa datang dan melepas pakaian saya. Aku berjanji tidak akan melawan. Zuan menjadi kesal dan bertanya, Wanita, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan berani? Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Selir Bai mengangkat dagunya secara provokatif. Pada saat yang sama, dia menatap pelayan yang jauh. Begitu banyak orang yang menonton. Apakah Anda berani? Mata Zuan menyipit. Dia berkata, Yang mulia, saya punya teman, dia benar-benar temanku. Orang ini sangat benci diprovokasi. Jika dia diprovokasi, dia mungkin hanya bertindak berdasarkan dorongan hati dan tidak peduli dengan konsekuensi apapun sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Selir Bai tiba-tiba bangkit sebelum dia bisa menyelesaikan dan dengan mendesak berkata, Kamu tidak bisa bertindak gegabuh, atau kita berdua akan selesai. Zuan pasti akan selesai di depan begitu banyak orang, tetapi karena dia telah disentuh oleh seorang pria, desas-desus akan menyebar tentang dia di istana. Kemudian, dia akan menjadi orang yang tidak murni di mata keluarga kerajaan. Semua usahanya kemudian akan sia-sia. Tapi temanku itu benar-benar marah. Kau tahu. Sudah, dia tidak tahan lagi. Zuan tertawa dalam hati. Dia belum pernah menggunakan skill, I have a friend, yang dia tarik beberapa waktu lalu. Dia tidak menyangka penggunaan pertamanya ada di sini. Huff, menilai dari ekspresi khawatir selir Bai, dia jelas percaya bahwa teman yang aku bicarakan adalah diriku sendiri. Sepertinya skill ini cukup bagus untuk membingungkan orang. Wajah selir Bai memerah dan pucat. Mengapa dia bersikeras memprovokasi pria ini? Dia mengatupkan giginya, dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Kelopak bunga mulai berguguran lagi. Dia harus setidaknya memblokir garis pandang mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, bahkan jika sesuatu terjadi, dia masih bisa menebus situasi. Ekspresi Zuan menjadi sangat aneh saat melihat kelopak bunga. Bisakah saya menafsirkan ini sebagai yang mulia diam-diam menyetujui apa yang akan saya lakukan? Bab 769, tidak ada ide apa yang harus dilakukan. Pah, selir Bai mencibir, aku hanya tidak ingin kamu melakukan sesuatu karena dorongan hati dan menyebabkan situasi yang tidak mungkin untuk diselamatkan. Zuan tiba di sisinya, dan kemudian melihat kelopak bunga di sekitarnya. Kamu sudah memblokir garis pandang mereka, jadi bukankah itu berarti bahwa apapun yang aku lakukan padamu, kamu masih bisa menyelamatkan situasinya. Selir Bai tanpa sadar mundur selangkah ketika dia merasakan kehadiran Zuan yang kuat dan maskulin. Jangan, jangan salah paham, itu bukanlah apa yang saya maksud. Lalu apa maksudmu? Zuan mengaitkan jarinya di bawah dagunya, dengan lembut mengangkat wajahnya. Pipinya benar-benar indah seperti bunga sakura, kulitnya sangat halus. Bahkan biok putih atau mutiara pun tidak bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Jika kamu, jika kamu melanjutkan, aku, aku akan menghapus layar bunga di sekitar kita. Selir Bai mengangkat tangannya, seolah-olah dia akan menurunkan layar. Zuan tersenyum. Dia mendekati telinganya dan bertanya dengan tenang, lalu kenapa tidak? Aromanya bahkan lebih kuat ketika dia mendekat. Itu manis, namun itu tidak terlalu kuat. Sebaliknya, itu terasa segar dan bersih. Apakah wanita ini reinkarnasi dari bunga abadi atau semacamnya? Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Selir Bai mulai tersedak. Ketika dia merasakan panas yang berasal dari napas Zuan, dia menjadi sangat gugup sehingga lapisan tipis merinding muncul di lehernya. Zuan memiliki ekspresi termenung di wajahnya ketika dia melihat reaksinya. Yang mulia, Anda benar-benar tidak tampak seperti wanita dewasa yang telah melahirkan anak sekarang. Kamu juga sepertinya bukan subjek yang pantas sekarang, kata Selir Bai dengan penuh kebencian. Zuan menatap matanya dan bertanya, anak siapa cucu kekaisaran. Alasan dia sengaja, memprovokasi, dia terutama karena dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi dari reaksinya. Bagaimanapun, dia bukan milikmu. Selir Bai berjuang bebas. Dia merapikan pakaiannya dengan waspada. Zuan tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menyentuh pakaianmu, jadi mengapa kamu memperbaikinya? Wajah Selir Bai memerah. Dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu gugup sekarang untuk beberapa alasan. Dia membuang muka dan mengabaikannya. Zuan kemudian melanjutkan, apakah dia benar-benar putra-putra mahkota? Itu tidak tampak seperti kasus bagi saya. Bahkan putri mahkota tetap suci setelah menikah dengannya begitu lama. Saya rasa dia mungkin tidak memiliki kemampuan, atau mungkin kesadaran, untuk melakukan hal seperti itu. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor, bahwa anak ini adalah milik yang mulia? Jika itu benar-benar keturunannya, maka dengan sifatnya, apakah dia bersedia memberikan wanitanya kepada pria lain? Dia bertanya sambil menatap lurus ke arahnya. Bahkan jika itu adalah putranya sendiri yang sedang kita bicarakan. Napas Selir Bai menjadi tergesa-gesa. Dadanya naik turun dengan kuat. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak perlu terus bertanya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Zuan tertawa. Sejujurnya, aku sangat mengagumi metode Sekte Iblis. Mereka tidak hanya berhasil menempatkan Anda di posisi yang begitu tinggi, tetapi Anda bahkan berhasil menjadi ibu dari cucu kekaisaran. Itu berarti bahwa begitu cucu kekaisaran naik tahta, kembalinya Sekte Iblis tidak akan terhindarkan. Apa? Apakah kamu akan mengekspos kami? Selir Bai mencibir. Tapi kamu tidak boleh lupa bahwa kita semua berada di kapal yang sama di sini. Jika saya sudah selesai, Anda juga tidak akan bisa pergi. Petik 2. Kenapa sangat serius? Zuan terkekeh. Dengan hubunganku dengan Yun Jianyu dan Kiyu Honglei, bagaimana aku bisa melaporkanmu? Selir Bai berkata dengan marah, jadi kamu akhirnya ingat Master Sekte dan Honglei sekarang. Bagaimana Anda memperlakukan saya sebelumnya? Petik 2. Zuan melambaikan tangannya dan menjawab, kamu sudah melihat semuanya, dan yang aku lakukan hanyalah menyentuh dagumu. Saya tidak berpikir saya pergi terlalu jauh sama sekali. Petik 2. Selir Bai berpikir dalam hati, jadi apa? Apakah kamu benar-benar akan menelanjangiku sebagai balas dendam? Dia sangat kesal. Dia membuang muka dan mengabaikannya. Zuan berkata, baiklah, sepertinya ini adalah rahasia terbesar Sekte Iblismu. Saya tidak akan memaksa jika Anda tidak mau membicarakannya. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Mengapa Anda berkolusi dengan Raja Wu? Lagi pula, kalian berdua tidak terhubung dengan cara apapun. Bagaimana Anda bisa berhubungan? Petik 2. Setelah beberapa keraguan, Selir Bai berkata, kami memiliki sedikit kontak di masa lalu. Ketika dia melihat betapa ambigu Selir Bai berbicara, Zuan menghela nafas. Yang mulia, jangan seperti ini. Anda benar-benar tidak terdengar seperti sedang berbicara dengan sekutu sekarang. Petik 2. Apa yang kamu coba katakan? Selir Bai mengerutkan kening. Dia tampaknya telah merasakan beberapa implikasi di balik kata-katanya. Zuan berkata, kamu melakukan sesuatu yang mungkin saja menyebabkan eksekusi seluruh klanmu. Siapa yang berani berkolaborasi seperti itu untuk persahabatan yang begitu sederhana? Selir Bai berkata dengan acu tak acu, benar-benar tidak banyak perbedaan antara aku dan Raja Wu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Zuan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua memang tidak memiliki banyak hubungan, tapi hubungan kalian dengan Nyonya Wu tidak biasa. Jika kecurigaan saya tidak salah, Nyonya Wu adalah saudara perempuan Master Sekte Anda, kan? Mata Selir Bai menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu. Detak jantungnya meningkat secara nyata. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Namun, saya cukup terkesan dengan imajinasi Anda. Petik 2. Apakah begitu? Zuan tertawa. Tapi reaksimu barusan mengatakan yang sebenarnya. Selir Bai tetap diam. Zuan melanjutkan, kamu adalah mata-mata terbesar dan paling misterius yang ditanam Sekte Iblis di Istana Kekaisaran. Saat itu, bahkan dengan hubungan saya dengan Hong Lei, serta rahmat penyelamat hidup yang saya miliki terhadap Tuan Sekte Iblis Anda, Yun Jianyu masih menolak untuk memberi tahu saya tentang Anda. Itu berarti bahwa di seluruh Sekte, status Anda mungkin berada di 2 atau 3 teratas. Dalam situasi seperti itu, bagaimana kalian semua berani mengekspos keberadaan kalian kepada Raja Wu? Tidak peduli seberapa dekat Raja Wu bekerja dengan Sekte Iblis, dia masih kerabat Kaisar. Orang-orangmu tidak akan pernah sepenuhnya percaya padanya. Lebih jauh lagi, dia mendambakan tahta, jadi dia secara alami adalah saingan dari cucu kekaisaran. Tidak mungkin Anda memberi Raja Wu pengaruh sebanyak itu terhadap kalian. Tapi aliansimu masih ada, jadi mungkin ada perantara. Terlebih lagi, tingkat keterlibatan Nyonya Wu dalam hal ini sebenarnya cukup tinggi. Dia tahu tentang masalah klan Si, namun klan Si tidak tahu tentang dia. Itu sebabnya dia harus menjadi perantara itu. Sementara itu, Yun Jianyu dan Nyonya Wu kebetulan memiliki nama keluarga Yun. Nama keluarga yang sama tidak banyak bicara dengan sendirinya, tetapi dengan begitu banyak kebetulan yang berbaris, saya khawatir itu bukan lagi hanya kebetulan. Petik 2 Zuan mulai merasa sedikit menyesal. Ini adalah pemikiran yang baru saja muncul saat dia berbicara dengan Selir Bai. Sebelumnya, dia hanya curiga bahwa dia mungkin ada hubungannya dengan Sekte Iblis. Jika dia menyadari ini sejak awal, dia mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik jika dia bertanya langsung pada Yun Yu King. Setelah beberapa keraguan, Selir Bai berkata dengan tenang, saya tidak akan menghentikan Anda dari membayangkan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda dapat melupakan untuk mendapatkan bukti konklusif dari saya. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mengejek, kalian orang-orang Sekte Iblis benar-benar tidak jujur. Saya bahkan membantu kalian keluar dari begitu banyak situasi hidup dan mati, namun Anda tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, lihatlah Putri Mahkota. Dia mungkin sedikit lebih galak bagiku di permukaan, tapi dia sebenarnya cukup baik padaku. Saya merasa mungkin harus mengevaluasi kembali sisi mana yang lebih baik untuk bersandar. Selir Bai menjadi gugup. Huff, bukankah alasan Putri Mahkota begitu baik padamu karena aku menempatkannya tepat di sisimu? Bagaimana Anda bisa melupakan bantuan dengan begitu mudah? Petik 2 Jangan terlalu dangkal, kita semua sudah dewasa di sini. Zuan mengibaskan jarinya. Saya hanya peduli tentang manfaatnya tak sesudahnya. Selir Bai duduk di ayunan. Tiba-tiba, dia tersenyum manis dan menepuk kursi di sebelahnya. Apakah kamu ingin berayun denganku? Zuan bertanya dengan senyum ambigu, apakah kamu menggodaku sekarang? Alasan kenapa kamu merasa bahwa Putri Mahkota lebih baik? Bukankah itu karena skinship yang kamu alami? Sedikit pesona tiba-tiba muncul di wajah polos Selir Bai. Apapun yang telah diberikan Putri Mahkota kepadamu, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Kenapa tidak? Zuan tidak menjelaskan apa-apa dan duduk tepat di sebelahnya. Selir Bai tercengang. Dia tidak berharap dia setuju begitu saja. Sebaliknya, dia sekarang agak bingung bagaimana menghadapi situasi ini. Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya dia setidaknya menolak tawaran pertama? Kemudian, dia akan terus merayunya, dan dia akan meletakkannya di tengah telapak tangannya, bukan? Namun sekarang, dia tidak tahu cara memainkan game itu lagi. Meskipun ada lebih dari cukup ruang di ayunan untuk satu orang, rasanya agak sempit ketika dua orang menggunakannya bersama-sama. Itu terutama terjadi ketika orang itu melingkarkan lengannya tepat di pinggangnya. Dia sama sekali tidak memperlakukannya seperti orang luar. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah mengundang Serigala langsung ke dalam rumah. Dia berkata dengan kesal, Kakak, tolong jangan sentuh aku lagi. Kenapa kita tidak bicara saja? Bab 770, Kegembiraan ekstrim berubah menjadi kesedihan. Apakah kamu pikir kita bisa mengobrol dalam situasi seperti ini? Zuan bertanya sambil tersenyum. Selir bay tercengang. Matanya beralih ke tangannya. Bagaimana saya bisa mengobrol ketika saya sangat bingung karena Anda menyentuh saya di mana-mana? Zuan berkata, Orang-orang sekte iblismu benar-benar pembohong. Kamu bilang kamu bisa memberiku semua yang telah diberikan Putri Mahkota kepadaku beberapa saat yang lalu, namun kamu sudah menarik kembali kata-katamu. Petik 2 Ekspresi selir bay menjadi cemberut saat dia berseru, Jangan bilang Putri Mahkota membiarkanmu menyentuhnya seperti ini. Zuan berkata, Begitulah, setidaknya ketika kami telanjang. Yang mulia, apakah Anda tidak melihatnya sendiri? Selir bay akhirnya tidak tahan lagi. Dia berjuang bebas dari ayunan dan menjauhkan diri dari Zuan, berkata, Baiklah, aku takut padamu. Jika kakak perempuan saya mengetahui bagaimana Anda memperlakukan saya, dia pasti akan memukul Anda langsung sampai mati. Kakak senior, Zuan bertanya, agak bingung. Selir bay mendengus. Tidak ada gunanya menyembunyikannya darimu saat ini. Master sekte adalah kakak perempuan saya, tetapi saya sudah dikirim ke istana pada usia yang sangat muda. Zuan cukup terkejut. Bagaimana kalian menarik wall di atas kepala kaisar? Dia benar-benar akan sangat ceroboh untuk membiarkan anggota sekte iblis peringkat tinggi tetap berada di sisinya. Petik 2 Selir bay berkata dengan bangga, kakak perempuan adalah orang terpintar di dunia. Lebih jauh lagi, kaisar bukanlah dewa, bagaimana mungkin dia tahu segalanya. Zuan menganggup dalam simpati yang mendalam. Jika pria itu maha kuasa, dia pasti sudah tahu bahwa permaisuri telah mengambil wujudku di dalam. Dia tidak terus berdebat dan malah bertanya, omong-omong, apakah petugas pembebasan itu salah satu dari orang-orangmu juga? Atau apakah dia memiliki semacam hubungan rahasia dengan sekte iblismu? Pembebasan itu telah membantunya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang selalu dia bingungkan. Dia hanya tidak bisa berhenti memikirkannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu sudah menjadi pertanyaan terakhirmu sebelumnya? Selir bay mendengus. Hanya seorang pria yang kembali pada kata-katanya. Aku mempelajarinya darimu. Mata Zuan beralih ke pinggangnya yang ramping. Wajah selir bay memerah. Dia tahu bahwa dia mengacu pada bagaimana dia merayunya, namun menyerah di tengah jalan. Baik, itu akan baik-baik saja bahkan jika aku memberitahumu. Pembebas tidak ada hubungannya dengan sekte suci kita. Jika dia salah satu dari kita, maka dia dan Master Sekte bersama-sama sudah cukup untuk menyeret Kaisar. Mengapa kita harus melalui begitu banyak masalah? Zuan terkejut. Pembebasan itu kuat. Selir bay mengangguk. Sir Libationer selalu misterius, dan dia selalu dikenal mengabaikan urusan politik. Namun, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaannya. Tiga ahli teratas yang diakui secara publik adalah Yang Mulia, Rajaki, dan Pemberi Persembahan. Semua orang di dunia percaya bahwa Rajaki paling-paling harus sedikit lebih lemah dari Yang Mulia, bahwa dia nomor dua. Namun, menilai dari pengamatan saya beberapa tahun terakhir ini, pembebas mungkin adalah orang nomor dua yang sebenarnya. Lagi pula, setiap murid yang dibesarkannya akhirnya mencapai peringkat Master. Secara alami ada lebih banyak peringkat ke-8 dan ke-9 di bawahnya. Petik 2. Mata Zuan melebar. Bahkan murid-muridnya adalah Tuan. Konsep seperti apa itu? Dia bertanya, berapa banyak murid yang dia miliki? Selirbay menatap Zuan, jelas terkejut bahwa dia bahkan tidak tahu informasi dasar seperti itu. Setiap siswa di Akademi Kerajaan dapat dianggap sebagai muridnya, tetapi kebanyakan orang hanya mengakui 12 dari mereka sebagai murid langsungnya. Zuan memiliki ekspresi termenung. Sepertinya aku harus mengunjungi Akademi itu untuk membereskan ini. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, seseorang mencoba melenyapkan saya ketika saya berada di penjara kekaisaran terakhir kali. Apakah itu salah satu anak buahmu? Selirbay tercengang. Mengapa kita melakukan hal seperti itu? Jika kita benar-benar ingin melakukan itu, lupakan Honglei, bahkan ketua sekte pun tidak akan membiarkanku pergi. Zuan tersenyum. Bagus. Saya harap kita bisa lebih saling membantu di istana ini di masa depan. Selirbay mendengus. Aku hanya berharap kamu tidak akan datang ke istana seratus bunga ini lagi. Dia benar-benar tidak akan bisa menerimanya jika anak ini datang untuk memprovokasi dia setiap saat. Zuan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kurasa aku akan memastikan untuk tinggal di sisi Putri Mahkota lebih banyak di masa depan. Ekspresi selirbay berubah. Lagi pula, meskipun dia terlihat ramah dengan Putri Mahkota di permukaan, semua orang tahu bahwa mereka membenci keberanian satu sama lain. Jika Zuan benar-benar mulai condong ke arah Putri Mahkota, maka dia benar-benar akan sakit kepala. Lagi pula, menilai dari interaksi mereka sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa kompetensi dan keberuntungan orang ini sama-sama terbaik. Dia bertanya, bagaimana kamu akan menghadapi Master Sekte dan Honglei jika kamu terus melakukan ini? Salah satunya menyukai Anda, dan yang lainnya memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Anda. Zuan menghela nafas. Ini salah Sekte Iblismu karena memiliki begitu banyak wanita cantik yang berbohong. Saya benar-benar bertanya-tanya apakah saya pernah pua oleh kalian. Satu. Puah. Selirbay tercengang. Dia tidak tahu apa arti kata itu. Itu berarti kalian menggunakan beberapa metode dangkal untuk mengendalikan saya, tetapi Anda juga tidak pernah menginvestasikan apapun sejak awal. Sebaliknya, saya benar-benar ditipu. Zuan berkata dengan muram, dan kau yang terburuk dari mereka semua. Tapi setidaknya kamu harus bisa merasakan bahwa perasaan Honglei padamu itu nyata, kan? Selirbay mengatupkan giginya. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Zuan menjawab dengan acuh tak acuh, siapa yang tahu? Lagi pula, dia belum benar-benar diberikan kepadaku. Siapa yang tahu apakah teknik bodoh Anda bahkan memiliki aturan tentang keperawanan atau apapun? Mungkin mereka semua terlibat dalam hal ini bersama-sama. Dia jelas bisa merasakan perasaan tulus kiyuh Honglei, tapi dia tidak akan sebodoh itu untuk mengatakan itu pada selirbay. Tentu saja Anda tidak bisa kehilangan kesucian Anda jika Anda mengolah godaan iblis surgawi, bahkan aku. Selirbay tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan mendengus. Dia hampir jatuh cinta pada umpan orang ini. Dia dengan cepat mengubah topik. Terserah, selama kamu tidak takut putri mahkota cemburu di masa depan, maka kamu bisa datang ke sini sesering yang kamu suka. Kami akan selalu menyambut Anda di sini. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Subjek ini akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Zuan telah mencapai tujuannya. Apakah dia benar-benar condong ke arah sekte iblis atau sisi putri mahkota? Tidak ada pilihan yang bijaksana. Hanya dalam situasinya saat ini dia akan menerima manfaat paling banyak. Selirbay mengatupkan giginya. Dia berpikir dalam hati, subjek mana yang berani menyentuhku sesuka mereka, sepertimu. Namun, ketika dia melihat pelayan berjalan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menyebarkan kelopak bunga di sekitarnya dan berkata, Tuan Zhu, silakan pergi dengan baik, kami tidak akan melihatmu keluar. Saat Zuan meninggalkan istana seratus bunga, dia keluar melalui gerbang dan kembali ke rumah. Eiterway, putri mahkota telah memberinya waktu istirahat, dan kasus utusan bordir telah diserahkan kepada Zuxi Cixin. Dia senang memiliki waktu luang. Panennya dari istana seratus bunga cukup besar. Banyak pertanyaan yang dia miliki sekarang telah terjawab sepenuhnya. Selanjutnya, dia bahkan telah menjalin aliansi persahabatan dengan selirbay. Tubuh selirbay benar-benar harum. Dia terus memikirkan berbagai hal di sepanjang jalan, dan berhasil mencapai rumahnya tanpa menyadarinya. Beberapa tokoh menyambutnya ketika mereka mendengar aktivitas di dekat pintu masuk. Ah Suh! Saudara Ipar! Kakak Suh! Suasana hati Zuan cerah. Jadi itu adalah Cucu Yan, Cuyuzao, dan penguntitnya Murong King He. Kami baru saja menerima kabar bahwa kamu diserang. Apakah anda terluka sama sekali? Meskipun mereka bisa melihat Zuan berdiri di sana dengan baik dan keren, Cucu Yan masih terus memeriksa tubuhnya. Saya baik-baik saja. Bukankah aku terlihat sangat baik? Zuan merasa hangat di dalam. Seperti yang diharapkan, masih istrinya sendiri yang paling menyayanginya. Wanita-wanita lain itu semuanya lebih galak daripada yang berikutnya. Murong King He berkata, Saya mendengar berita dari penjara bahwa semua barak di pinggiran sedang diperiksa. Saya mendengar bahwa panah pengepungan digunakan dalam serangan itu, dan bahkan ada tanda-tanda seseorang terkena salah satunya. Sebuah panah pengepungan. Wajah Cucu Yan memucat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa kuat panah pengepungan itu? Di mana kamu terluka? Cepat katakan padaku. Zuan merasa semakin hangat saat melihat Cucu Yan hampir menangis. Dia berkata, Jangan khawatir, saya berhasil menghindar tepat waktu, jadi itu hanya mengenai saya. Saya hanya mengalami beberapa cedera ringan. Sudah jauh lebih baik. Dia tidak ingin memberi tahu mereka apa yang terjadi saat itu karena dia tidak ingin membuat Cucu Yan khawatir. Selanjutnya, anak nakal klan Murong masih di sini, jadi jika berita keluar, semua orang akan tahu seberapa cepat dia pulih setelah terkena panah pengepungan. Itu akan menimbulkan kecurigaan, dan selanjutnya, orang mungkin bergegas untuk meneliti tubuhnya. Cucu Yan masih belum yakin. Dia dengan cepat melepas pakaiannya dan berkata, Biarkan aku melihatnya. Wajah Murong King He memerah. Dia berbalik karena malu. Siapa yang mengira bahwa meskipun Zuan terlihat sangat kurus dari luar, dia sebenarnya sangat kuat. Cuyu Zhao adalah kebalikannya, dia dengan malu-malu menatap tubuh Zuan. Pipinya memerah, namun dia tidak benar-benar ingin berpaling. Ketika dia akhirnya memastikan bahwa tidak ada luka serius, Cucu Yan menghela nafas lega dan berkata, Syukurlah. Cuyu Zhao tiba-tiba bertanya, Kakak Ipar, mengapa baumu sangat harum? Murong King He juga mengendus udara. Baunya cukup enak. Aku belum pernah mencium aroma seperti ini sebelumnya. Tatapan Cucu Yan menjadi berbahaya. Dia menatap Zuan dengan senyum ambigu. Jika saya tidak salah, ini sepertinya bau wanita lain. Terima kasih. Seerti saya menyambikan pertanyaan anda, saya akan menerapkan pertanyaan anda. Tidakuka. saya tidak pernah mencium tahanan. Saya tidak pernah mencium tahanan, yang tidak pernah mencium tahanan itu. Jika saya tidak pernah men Hugumut, Terima kasih.